Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian, peserta acara dalam diskusi dan masalah bedah buku Foresight Teknologi Kebencanaan Indonesia tahun 2045. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Agustan, salah satu tim penyusun buku tersebut yang akan kita coba dengarkan paparannya dari tim penulis utamanya, Ibu Ira, dan juga akan disampaikan oleh Pak Oni Bintoro dan akan ditanggapi oleh beberapa pakar terkait bidang kebencanaan di Indonesia. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di hari Sabtu ini, Sabtu siang, dan mungkin waktu pagi, waktu dari Jerman karena salah satu pakar kita dari Jerman. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, BPPT, Bapak Insinyur Yudi Anantasena, MSC, yang juga mendukung acara ini dan meluangkan waktu untuk memberikan sambutan nantinya di dalam acara ini. Untuk menjelaskan kegiatan ini bahwa kita acara ini adalah mencoba mendiskusikan buku foresight teknologi yang baru diterbitkan oleh Ibu Ira melalui penerbitkan Nisius tahun 2020 ini. Dan ini karena terkait beberapa teknologi, maka kita bekerjasama antara BPPT sebagai lembaga lidlanjirat ke bidang teknologi, dan juga didukung oleh organisasi kemasyarakatan seperti IABI, Ikatan Alumni Program HBB, dan Masyarakat Ahli Pengindiran Jauh Indonesia untuk bisa sama-sama berkolaborasi sehingga kita bisa berdiskusi, membuat semacam roadmap untuk teknologi kebencian Indonesia sampai tahun 2045. Dan susunan acaranya nanti adalah pembukaan dari Pak Deputi TPSA, Pak Yudi, kemudian ada paparan singkat dari para penulis buku yang dalam hal ini di wakil Ibu Ira dan Pak Oni. Dan setelah itu kita akan mendengarkan berbagai macam insight dari para pakar. Ada Pak Yusuf Surahman yang akan menjelaskan tentang kondisi Palung Laut Jawa berdasarkan kegiatan beberapa tahun sebelumnya. Dan ada Pak Wijo Kongko, salah satu ahli pemodelan tsunami dari BPPT. Kemudian ada Bapak Irwan Melano sebagai pakar gempa dari ITB. Kemudian ada Ibu Irina sebagai pakar dan peneliti sains komunikasi atau peneliti sosiologi bidang IPTEC. Dalam hal ini namanya STS ya, Sains Teknologi Komunitasnya. Dan juga akan ditutup oleh Pak Andi Eka sebagai untuk merangkum dan mengurap hasil diskusi kita nantinya. Untuk itu kita menginjak pada acara pertama berupa sambutan dari Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam kepada Bapak Insinyur Yudi Anantasena MSC. Kami persilahkan. Silahkan Pak Yudi. Terima kasih Pak Agustan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang tadi sampaikan Pak Agustan juga di hari Sabtu siang waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih punya kesempatan untuk bertemu untuk mengikuti acara bedah buku tentang teknologi kebencanaan Indonesia 2020 sampai 2045. Jadi buku ini sudah diinisiasi oleh Ibu Ira, kemudian ada Pak Agustan sendiri, tadi Pak Moderator MC-nya itu, ada Pak Oni Bimbin Bintoro, ada Ibu Mega, dan lain sebagainya. Sudah diinisiasi sejak 2018 ya Pak Agustan, jadi sudah cukup lama, dan baru diterbitkan tahun 2020. Artinya sebetulnya ini dokumen juga terkait dengan perencanaan untuk program riset nasional. Jadi bukunya memang baru diterbitkan dalam tahun ini. Mungkin memanfaatkan momentum, bukan momentum ya, ada berita mengenai tsunami 20 meter, potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa itu, kita mudah-mudahan saya harap apa namanya para audiens sehari ini, mungkin tidak semua bergerak dalam ilmu kebumian atau kebencanaannya, tapi memang sebagai orang Indonesia yang hidup di daerah yang rawan bencana, baik bencana geologi, hidrometeorologi, bahkan mungkin nanti bencana gagal teknologi, dan lain sebagainya, kami sebagai masyarakat ilmiah, artinya para peneliti, para pengajar, para perekayasa, tidak bosan-bosan juga untuk melakukan sosialisasi mengenai kebencanaan ini kepada masyarakat secara umum. Nah nanti ada Mbak Irina tuh nanti, apa namanya, yang ahli untuk melakukan itu. Jadi memang harus dilakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia, bahwa kita memang hidup di negara yang, yang apa namanya, yang sangat rawan bencana. Nah tapi sekarang dengan era 4.0 yang ditandai dengan maraknya Medsos dan lain sebagainya, itu banyak juga berita-berita yang tidak benar secara ilmiah juga beredar di masyarakat. Baru saja saya mungkin setengah jam yang lalu dapat WA juga untuk menanyakan mengenai adanya surut laut di utara Jepara, kalau nggak salah. Jadi orang sudah mulai khawatir juga dengan adanya surut, karena khawatirnya surut itu adalah tanda untuk tsunami. Dan lain sebagainya. Yang seperti itu mungkin harus tetap kita edukasi. Jadi terima kasih juga nih, yang tadi sampaikan Pak Agustan, bahwa nanti bedah buku ini akan disampaikan oleh Bu Irak untuk pemaparan tentang isi bukunya. Kemudian Pak Oni, dan akan ditanggapi oleh Yusuf Surahan, Pak Bupu Andieka, Pak Irwan Milano dari TB, juga Bu Irina yang saat ini berada di di Bonn Jerman, Bonn University Jerman. Kemudian, tentu saja, kami berharap program riset nasional atau program-program riset untuk kebencanaan ini dengan dengan apa namanya, dengan aktivitas dari teman-teman yang terlibat di dalamnya bisa menjadi lebih diperhatikan, bahkan masuk sebagai program riset nasional, kemudian nanti bisa juga menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita bisa memberikan apa namanya, rekomendasi bahwa pengembangan wilayah, pengelolaan wilayah, kemudian pembangunan suatu wilayah, itu juga tidak boleh terlepas dari sisi bencananya. Dalam era 4.0 juga apa namanya, tentang sensor-sensor pendeteksi dini dan lain sebagainya, itu juga harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan, pengelolaan, atau pengembangan suatu wilayah. Tentu saja, Deputi TPSA dalam hal ini mendukung karya-karya ilmiah dari teman-teman di BPT yang kebetulan di dalam acara ini juga didukung oleh MAPIN dan IABI. Kita, khususnya TPSA di BPT memang mempunyai fungsi untuk melakukan pengkajian dan penerapan teknologi kebencanaan. Kami juga terlibat dalam program INA-TWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, di mana koordinator nasionalnya adalah BMKG. BPT bertugas atau bertanggung jawab untuk sisi peringatan dini di sisi lautnya. Itu juga merupakan suatu model atau sistem peringatan dini tsunami yang sangat komprehensif bisa dilakukan oleh lintas kementerian, lintas lembaga di Indonesia dengan mengandalkan masing-masing kemampuannya, ke kompetensinya dan itu bisa kita lakukan. Sudah bisa kita lakukan. Ini juga bisa menjadi model untuk yang lainnya misalnya bencana hidrometeorologi kemudian gagal teknologi dan lain sebagainya. Deput TPSA itu dalam hal ini BPT sebetulnya pun pada tahun 2018 kami biasa melakukan namanya Kongres Teknologi Nasional hampir setiap tahun pada saat 2018 pun salah satu topiknya adalah mengenai kebencanaan. Jadi kebencanaan di sana kita membahas teknologi kebencanaannya dan memang waktu itu kita mengambil temanya atau sub bencana geologi yang penting dari beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada para stakeholder dalam hal ini bisa kementerian kemenko Bapak Nas dan lain sebagainya ada empat poin satu sebetulnya tadi optimalisasi pemanfaatan peran teknologi untuk penurunan indeks risiko bencana jadi memang kita hidup di negara yang apa namanya yang rawan bencana tapi kita harus memanfaatkan peran teknologi untuk menurunkan memitigasinya jadi tidak menanggulanginya kalau bisa dari memitigasinya mengurangi karena nanti juga pada rekomendasinya juga kita menyampaikan bahwa kalau aset misalnya satu dolar dengan mitigasi bisa menyeramkan aset sepuluh dolar itu itu adalah upaya pengurangan risiko bencana apa namanya yang berkonsep gitu artinya upaya mitigasi bencana pembatalan teknologi itu juga berdampak terhadap faktor ekonominya selain juga tentu saja terhadap faktor korban dan lain sebagainya kemudian yang terpenting sebetulnya yang terpenting teknologi pengurangan risiko bencana itu sebetulnya juga bisa atau seharusnya segera juga dilakukan untuk mulai hilirisasi ke industri jadi nanti tidak hanya pemerintah memang harus pemerintah yang pertama melakukan investasi di apa namanya di sektor kebencanaan ini karena memang bukan suatu sektor yang sangat yang sangat komersil tapi juga bukan suatu sektor yang yang tidak 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 bisa menghasilkan sesuatu artinya kalau diproduksi masal sensor-sensor apalagi dengan era sekarang dimana sensor makin lama makin kecil makin murah dan dan sebagainya itu suatu saat sebetulnya peringatan-peringatan dini kebencanaan apapun misalnya mau puting beliung banjir kemudian apa namanya kekeringan dan lain sebagainya itu bisa memanfaatkan sensor-sensor yang diproduksi oleh industri-industri di dalam negeri jadi bencana pun kita bukan kita memanfaatkan bencana atau mencari keuntungan dari bencana tidak tapi kita memang harus memanfaatkan itu juga terhadap perkembangan industri di dalam negeri jadi itu juga merupakan satu prospek untuk melakukan industrialisasi khususnya nanti-nanti di sensor dan sistem-sistem untuk mitigasi bencana jadi kami BIPT tentu saja tetap mengajak semua unsur masyarakat baik itu tadi disampaikan Pak Agustan ada komunitas asosiasi seperti masyarakat pengindahan jauh atau MAPIN ikatan program Habibi yang yang juga tersebar orangnya dimana-mana dengan dengan background yang berbeda-beda tapi kita mengajak para komunitas jadi kalau sekarang lebih kita kan sudah tidak triple helik bahkan teknologi kebencanaan pun sudah harus memasuk ke dalam mengambil sistem untuk pentahelik dimana kalau beda dengan sebelumnya itu yang triple helik kan ABG apa namanya akademi bisnis dan government tapi ternyata ada dua unsur penting lainnya yaitu komunitas dan media nah itu juga merupakan unsur yang harus sama-sama bergerak untuk melakukan khususnya sebetulnya sosialisasi kepada masyarakat tapi sisi lainnya juga tadi bisa melakukan industrialisasi dan sebagainya saya kira itu mungkin tidak berpanjang lebar waktunya juga sudah siang terima kasih banyak sekali lagi selamat mengikuti acara ini para peserta mudah-mudahan juga tidak hanya orang-orang yang sudah mengerti saya harap sih ada bahkan mungkin banyak harusnya sih masuk juga orang-orang yang yang bukan bergerak dalam kebencanaan atau kebumian atau hidrometrologi atau apa namanya klimatologi bukan sehingga informasi-informasi kebencanaan ini bisa kita lebih cepat didistribusikan kepada masyarakat dengan hadirnya Bapak-Ibu sekalian yang ada di Zoom siang ini saya kira itu terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas sambutan dan pembukaannya Pak Yudi Pak Deputi TPSA yang sangat komprehensif dan juga menekankan tentang masalah keekonomian Pak ya jadi industri untuk peralatan untuk teknologi risiko bencana gitu ya jadi ini salah satu memang yang harus kita perhitungkan dan masalah industrialisasinya sehingga itu bisa dibuat di dalam negeri terima kasih sekali lagi kepada Pak Deputi TPSA BPPT Pak Yudi dan untuk acara berikutnya kita langsung saja mendengarkan ulasan singkat atau paparan singkat dari tim penyusun buku Forsyth Teknologi Kebencanaan Indonesia 2045 yang dalam hal ini akan disampaikan pertama kali oleh Ibu Ira Nur Hayati Jarod PhD salah satu peneliti Pusat Auditeknologi Deputi Pengkajian Teknologi BPPT dan akan disusul penjelasan selanjutnya oleh Bapak Diplong Ing Oni Bibin Bintoro dari BPPT juga kepada Ibu Ira Nur Hayati Jarod kami persilahkan baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih moderator moderator selamat siang terima kasih Pak Deputi ada senior kami Pak Iduan kemudian dan lain-lain teman-teman peneliti perkayasa dosen hari ini saya mencoba memaparkan isi buku Forsyth Teknologi Kebencanaan 2045 yang saya tulis dengan teman-teman Pak Oni Pak Agustan Bumega dan tentunya dengan bantuan para pakar di dalam buku itu kami mengkaji tentang kebencanaan dimana sesuai Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam non-alam manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan kerugian herta benda dan dampak psikologis jadi ada bencana alam non-alam dan sosial nah ini di dalam buku itu kami memaparkan data kejadian bencana alam waktu itu kita melakukan kajian tahun 2018 ya jadi kejadian bencana alam 2010 2018 terutama didominasi oleh banjir dan tanah longsor serta puting beliung kemudian ada juga kekeringan kebakaran hutan dan lahan gempa bumi tsunami tsunami dan letusan gunung api tapi tidak terlalu sering kemudian kebencanaan non-alam itu kebakaran dan kecelakaan transportasi kemudian kebencanaan sosial konflik atau kerusuhan sosial dan 2016 ada aksi teror ya itu termasuk kebencanaan sosial nah ini secara teoritis ada tahapan dan aksi dalam kejadian bencana ya ada fase sebelum terjadinya bencana kemudian pada saat kejadian bencana dan pada saat pasca bencana dan elemen dari manajemen kebencanaan responsnya pada fase sebelum kebencanaan ada prekusor pada saat kebencanaan ada mobilisasi dan aksi dimana kemudian pada pasca bencana diikuti pemulihan rekonstruksi reassessment dan review dan intinya strategi untuk melakukan manajemen kebencanaan adalah melakukan risk assessment atau kajian risiko dan kita menyiapkan rencana-rencana cadangan untuk menghadapi bencana nah kami melakukan kajian ini untuk membantu kementerian menyusun prioritas riset nasional prioritas riset nasional itu diamanahkan dalam purpose 38 2018 tentang rencana induk riset nasional 2017 2045 dimana 2045 itu adalah Indonesia nanti akan merdeka setelah 100 tahun jadi itu adalah momentum kita melihat bagaimana Indonesia setelah 100 tahun merdeka kemudian rencana induk riset nasional ini adalah dokumen perencanaan sektor riset dan inovasi nasional dan diharapkan menjadi acuan bagi lidbank kementerian LPNK Balitbangda Perguruan Tinggi dalam menjalankan program riset dan inovasi nasional ada sembilan bidah riset di dalam percana induk pangan enersi kesehatan obat transportasi produk kerekayasaan hankam kemaritiman sosial humanoira dan bidah riset lain turunan dari perpres ini sudah keluar yaitu Permain Ristek Dikti nomor 40 tahun 2017 untuk prioritas riset nasional 2017 sampai 2019 dan Permain Ristek Dikti nomor 38 tahun 2019 untuk prioritas riset nasional 2020 sampai 2024 dan di dalam Permain Ristek Dikti nomor 38 teknologi kebencanaan menjadi prioritas dalam bidang riset multidisiplin jadi saya rasa ini sudah tepat karena penanggulangan bencana tidak hanya didekati oleh satu teknologi tetapi merupakan pendekatan multidisiplin nah seberapa jauh kita bisa melakukan foresight semakin lama itu ketidakpastiannya juga semakin tinggi dan kemungkinan untuk dapat diprediksi jadi kemampuan kita untuk memprediksi juga menurun nah kalau kita melakukannya satu atau dua tahun itu termasuk kategori insight kemudian kita memprediksi 3 sampai 5 tahun ke depan itu kita memprediksi trends dan kalau kita melakukan foresight itu minimal 5 sampai 30 tahun ke depan jadi dalam hal ini kami melakukan kajian foresight teknologi nah ini adalah perkembangan dari teknologi itu ke depan teknologi-teknologi ini akan membaur ya jadi di sini ada 5 kelompok besar yaitu teknologi digital teknologi nano teknologi neuro teknologi bio dan teknologi hijau nah ini adalah keadaan yang sekarang dimana mereka masih sektoral tetapi kemungkinan mereka akan saling masuk satu sama lain dan ke depan di sini kita bisa melihat keempatnya akan merger jadi misalnya teknologi digital itu akan membantu riset-riset di bidang neurologi dan seterusnya dan seterusnya jadi saya rasa para peneliti harus siap-siap untuk bekerja sama kita tidak bisa lagi bekerja hanya dalam satu sisi teknologi kita siap untuk bekerja multidiscipline nah bagaimana peran sains dan teknologi terhadap manajemen kebencanaan tadi sudah dijelaskan ada keadaan sebelum bencana saat terjadinya bencana dan sesudah bencana nah kita perlu melakukan siklus ini yaitu mitigasi kesiapan response dan recovery nah dalam hal ini sains dan teknologi kebencanaan itu terbagi dalam hardware-nya software dan brainware untuk mengatasi bencana yang kami pilih perlu dihadapi perlu dicarikan teknologinya untuk di mitigasi yaitu hidrometeorologi bencana geologi bencana lingkungan dan bencana akibat kegagalan teknologi jadi intinya latar belakang melakukan kajian yang kemudian ditulis menjadi buku ini adalah mencapai konsensus agenda riset teknologi kebencanaan 2020-2030 dan 2030-2045 membuat dokumen teknologi yang diperlukan Indonesia untuk tahun 2045 terkait kebencanaan ini jadi intinya menyediakan data dan informasi terkait teknologi yang akan dikembangkan dan dibutuhkan Indonesia pada 2045 karena mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui bahwa pendanaan riset kita terbatas sumber daya manusia peneliti dosen perekayasa itu juga terbatas sehingga kita harus betul-betul memilih teknologi mana yang perlu dikembangkan sesuai dengan prediksi nanti yang akan dibutuhkan metodologi nanti akan lebih dijelaskan oleh rekan saya pakar manajemen teknologi Pak Oni kita melakukan tiga perangkat tiga step pertama melakukan mini Delphi tiga siklus melalui survei online dan grup WhatsApp ada 68 responden untuk menentukan isu-isu strategis dan faktor kunci dalam senario planning kemudian melakukan senario planning melalui FGD dan loka karya kemudian kita mencoba membuat roadmap melalui FGD workshop dan in-depth interview kepada pakar-pakar yang terpilih ini matrix senario planning saya tidak akan jelaskan nanti intinya adalah bagaimana senario planning di kuadran satu kuadran dua kuadran tiga dan kuadran empat dimana pada kuadran empat ini dua faktor kunci dalam keadaan yang sama-sama lemah satu lemah dan satunya kuat nanti Pak Oni akan lebih detail menjelaskannya ini para pakar dan syukur Alhamdulillah bisa hadir siang ini ada Pak Andi waktu itu Pak Dhani Hilman juga ikut kemudian Pak Irwan hadir hari ini ada Bu Irina bisa bergabung dari jauh dari Jerman itu nah saya akan skip yang lain konsentrasi ke rekomendasi terkait bencana geologi dalam buku itu ada lima rekomendasi yang ditawarkan oleh para pakar yang pertama adalah riset dasar tentang ilmu kebumian dan sejarahnya mekanisme geodinamika di wilayah tektonik aktif di Indonesia kemudian yang kedua adalah karakterisasi identifikasi zonasi dan pemetaan wilayah rewan bencana mungkin akan lebih dielaborasi oleh Pak Yusuf Surahman tentang batimetri atau pemetaan tersebut kemudian yang ketiga pemodelan dan pengembangan sistem peringatan dini yang cerdas dan tanggap darurat waktu itu para pakar merekomendasikan untuk di upgrade mengandalkan yang kita kenal dengan industri 4.0 yaitu berbasis internet of things big data artificial intelligence cloud computing untuk permodelan bencana gempa liquevakasi tsunami dan letusan gunung api yang keempat tidak kalah penting adalah valuasi ekonomi jadi membantu pemerintah melihat memprediksi kira-kira berapa biaya untuk melakukan recovery berapa biaya akibat terjadinya bencana ini kita sudah melihat dalam hal bencana non-alam covid-19 bagaimana pendanaan itu tidak terintegrasi dengan baik karena tidak bisa memprediksi seberapa besar magnitude kerugian ekonominya jadi valuasi ekonomi terkait bencana itu cukup penting kemudian yang kelima tak kalah penting adalah riset sosial humanaira jadi intinya melakukan peningkatan kapasitas dalam kesiap-siagaan bencana dan peningkatan kapasitas SDM kita saya skip lagi nah ini kira-kira sudah kita punya jadi INA tsunami early warning system mungkin perlu dimutahirkan ke depan untuk lebih efektif dan efisien kemudian ini sistem monitoring laut yang dikembangkan BMKG menggunakan berbagai data data seismic data GPS data type go kemudian data buoy semua dilempar ke satelit dan kemudian diolah dikembalikan diolah di stasiun bumi di BMKG roadmap sampai 2045 intinya adalah mitigasi dan adaptasi untuk hardware ada lima teknologi pertama adalah teknologi jaringan sensor pengamatan dan pemantauan untuk memitigasi kita perlu membangun seismometer GNSS Global Navigation Satellite System tilt meter sensor longshore sea bottom observation memodernisasi buoy dan juga satelit inderaja kemudian untuk teknologi sistem komunikasi data perlu memanfaatkan radio GSM wireless sensor network wifi kemudian teknologi pangan dibutuhkan ketika adaptasi yaitu pangan olahan yang tahan lama kemungkinan untuk setelah terjadinya bencana kemudian teknologi energi dibutuhkan teknologi bauran energi untuk masa darurat teknologi material untuk mitigasi membutuhkan riset dan inovasi tentang teknologi material tahan bencana tahan gempa tahan tsunami dan sebagainya untuk adaptasi dibutuhkan teknologi material untuk hunian sementara terkait software para pakar mengusulkan penggunaan internet of things big data analysis artificial intelligence cloud computing semuanya itu untuk mencapai manajemen basis data yang efektif dan efisien terutama cloud computing untuk otomatisasi pengolahan data sehingga kita akan bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan aksi karena dalam hal bencana waktu menjadi penting kemudian brainware para pakar sepatat perlunya program studi terkait bencana dan diinternalisasi dalam kurikulum di pendidikan menengah jadi SD SMP dan SMA sebagai penutup kajian ini kemudian menjadi buku menggunakan teknik Delphi dilengkapi dengan senario planning dua langkah gimana untuk 2018 2013 dua faktor kunci dalam matrix senario planning yaitu politik dan teknologi kemudian 2030 dan 2045 waktu itu FGD para pakar sepakat bahwa mungkin tidak lagi kita ribut soal politik mungkin sudah mapan sehingga kita memilih faktor kunci sosial dan teknologi jadi lebih ke komunikasi sosial dan roadmap dari teknologi atau kebijakan yang terpilih merekomendasikan empat tema untuk riset dan inovasi dan 19 topik penelitian untuk riset dan inovasi terakhir rekomendasi ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pendanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 38 yang nantinya akan dijabarkan lebih rinci dalam keputusan kementerian untuk prioritas riset nasional lima tahunan itu saja terima kasih bilahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak Ibu Dr. Iran Urhayati Jarot atas paparan singkat tentang metodologi dan hasil yang didapatkan yang disusun dalam bentuk buku foresight teknologi kebencanaan Indonesia 2045 untuk lebih lengkapnya nanti akan disambung oleh Bapak Diplong Ing Oni Bibin Bintoro yang menjelaskan hasil lebih detail dari buku tersebut dan informasi selanjutnya tentang buku ini nanti akan kami sampaikan setelah Pak Oni menyampaikan paparannya untuk itu kepada Bapak Oni Bibin Bintoro kami persilahkan waktu dan tempat untuk menjelaskan lebih detail silakan kepada Bapak Oni Bibin Bintoro terima kasih Dr. Agustan moderator kita hari ini terima kasih Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati teman-teman semua yang saya hormati Pak Deputi yang tadi memberikan kata pembukaan Pak Yudiana Nantasena yang saya hormati Ibu Ira Pak Agustan dan teman-teman yang saya hormati para penanggap hari ini yang saya hormati para Zoom partisipan pada diskusi buku ini dan para pemirsa di Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua hari ini menjadi hari yang menarik buat saya sebagai pribadi karena buat saya baru pertama kali ini saya termasuk tim yang launching buku jadi saya ucapkan terima kasih sama Bu Ira ini jadi buku ini nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa sebenarnya kita buat ini di tahun 2018 banyak faktor yang untuk menunjukkan pada tahun 2018 mungkin belum suatu fenomena yang belum dikenal misalnya AI IoT dan lain-lain tapi kita sudah tuliskan ini tadi persis seperti Bu Ira tadi sampaikan ini di kajiannya 2018-2030 saat ini 2020 jadi judul Pak Agustan bisa dilihatin slide-nya Pak Agustan yang PDF saya sering aja pakai PDF karena takut-takut ini sedang jalan takutnya koneksi tidak bagus jadi saya minta Pak Agustan untuk memperlihatkan PDF yang saya persiapkan jadi judulnya Buku Forset Teknologi Kebencanaan 2045 yang dibuat oleh penulis utama Bu Ira Nurhayati Jarod Pak Agustan Onibibin Bintoro dan Megano Fetriska 2020 webinar 5 Oktober 2020 padahal sekarang 3 Oktober 2020 jadi sudah ada satu kesalahan mohon maaf yang kedua ilustrasi tentang kerangka waktu Forsythe tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ira ketika kita membuat satu kajian tentang masa depan 2045 itu uncertainty-nya sangat tinggi sehingga predictability-nya juga menjadi berkurang tapi itu satu hal yang memang harus dilakukan karena kajian yang dilakukan tentang Forsythe Teknologi Kebencanaan 2045 saat ini 2020 selanjutnya tentang Forsythe-nya selanjutnya adalah tentang sektor yang dipelajari yaitu keterkaitan antara peran sains teknologi terhadap jenis bencana dan manajemen bencana jadi seperti yang diutarakan oleh Bu Ira sains teknologi kebencanaan yang melingkupi hardware software brainware sedang jenis bencananya adalah hidrometeorologi geologi lingkungan gagal teknologi jadi kebencanaan jenis lain tadi sosial kebencanaan kesehatan tidak memasuki menjadi ruang lingkup daripada presentasi kita ataupun kajian yang dilakukan oleh grupnya Bu Ira tapi strukturnya tetap manajemen kebencanaan seperti sebelum bencana pada saat bencana dan sesudah bencana latar belakangnya latar belakangnya sudah dipaparkan mencapai konsensus agenda riset teknologi kebencanaan 2020 2030 dan 2030 2045 sebenarnya tugasnya untuk sampai 2045 tetapi ketika kami melakukan exercise untuk memikirkan teknologi apa yang dibutuhkan di 2045 tadi yang istilah foresight predictability itu menjadi sulit karena kita harus menghayal memikirkan apa yang akan terjadi tahun 2045 untuk itu kami lakukan stepnya dengan cara kita pikirkan dulu apa yang dibutuhkan tahun 2030 setelah itu kita stretching jadi 2045 kurang lebih itu metodologi yang kami coba lakukan karena kita harus buat 2030 baru 2045 agak jelas tapi begitu dikasih tugasnya tentang roadmap teknologi kebencanaan 2045 kita semua akan mengalami kesulitan itu kurang lebih pendekatan yang kami lakukan jadi latar belakang membuat dokumen teknologi yang diperlukan Indonesia hingga tahun 2045 terkait pencanaan untuk tujuan ini menyediakan data informasi terkait teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia hingga tahun 2045 metodologi sudah dijelaskan metodologi tiga perangkat yang digunakan adalah framework kami sebut namanya framework tasda trend assessment and strategic development analysis ini kalau saya tidak salah pernah dipresentasikan oleh Pak Agustan dokter Agustan ketika mencalonkan jadi rektor UI dan juga gambarnya ada yang dibuat di YouTube oleh oleh para peneliti mudanya Cambridge Tech Brin sekarang namanya yang dikembangkan tapi frameworknya ini dikembangkan di pusat unggulan IPTEC Puitasda BPT jadi Puitasda BPT itu menggabungkan tiga metodologi pertama teknologi Delphi yang tiga siklus melalui survei online dan grup Whatsapp yang melibatkan 68 responden untuk menentukan isu strategis seperti yang ceritain Bu Ira jadi kami undang strateginya mungkin sekitar 100 pokoknya akhirnya ikut ada 68 responden kebanyakan S3 dokter ataupun profesor kemudian mereka dimasukkan dalam satu melakukan survei monkey nama website-nya dan kemudian dimasukkan dalam satu Whatsapp untuk kemudian berdiskusi kurang lebih selama satu bulan setelah itu baru dilakukan perencanaan skenario yang disebut dengan skenario planning jadi bahasa Indonesia rupanya perencanaan skenario melalui FGD dan Lokakarya roadmap teknologinya melalui FGD workshop dan wawancara tadi saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan Delphi yaitu Delphi tadi pada foreset teknologi teknologi kebencanaan Indonesia tahun 2045 ini ada tiga putaran para pesertanya pada putaran pertama dilakukan secara tradisional dengan mengirimkan questionnaire terbuka saya undang kami undang untuk datang ke sebuah website yang isinya survei kemudian dari para survei ini para nar sumber mengisi questionnaire tentang tentang beberapa topik yang dipertanyakan dan mereka punya breakdown sektor rata-rata pakar kebencanaan dari pemerintah non-pemerintah ahli ataupun dosen pada ronde kedua pada putaran kedua setiap peserta Delphi menerima questionnaire kedua dan diminta untuk meninjau kembali item-item yang diringkas oleh para peneliti fasilator untuk informasi yang diberikan dimasukkan lagi dalam survei kemudian dilakukan diskusi dikirimkan lagi pada putaran ketiga setiap panelist Delphi menerima questionnaire yang mencakup item dan perangkat yang diringkas oleh para peneliti di babak sebelumnya sehingga kita diminta untuk meranking topik-topik saya enggak di slide ini kami tidak tampilkan apakah hasilnya karena dalam slide ini saya akan berfokus kepada skenario planning jadi dalam Delphi tadi itu kurang lebih sampai kepada faktor-faktor apa yang paling menentukan di masa depan yang tadi Ibu Ira jelaskan adalah politik teknologi sampai tahun 2030 sosial teknologi 2030 2045 untuk menunjukkan dua driver utama yang kami pikir akan sangat menentukan tentang teknologi kebencanaan di Indonesia 2030 dan 2045 skenario planning ini menggunakan tadi driver tadi bersama isu-isu utamanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam pembentukan skenario jadi skenario planning tugasnya adalah pertama menentukan keputusan strategis apa yang dimaksud dengan keputusan strategis dalam studi ini adalah dalam studi foresight kebencanaan 2045 ini dilakukan dengan survei Delphi yang telah dihasilkan berapa isu strategis mengenai kebencanaan di Indonesia hasilnya tadi mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan untuk hidrometriologi geologi tadi lagi gagal teknologi selanjutnya menentukan faktor kunci faktor kunci pada tahap ini dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi fokal isu di masa yang akan datang jadi kami masukin dalam satu grup diskusi untuk mengetahui dan berdebat tentang apa kekuatan-kekuatan yang sangat mempengaruhi faktor kunci menganalisanya dengan isu-isu strategis pada tahap ini juga menguji faktor mana yang mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dan faktor mana yang penting untuk diketahui ketika berhadapan dengan keputusan yang sulit dengan kata lain melakukan identifikasi ketidakpastian kemudian di langkah tiganya menentukan logika skenario menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif terutama melalui wawancara atau juga dengan lakukan FGD untuk mendapatkan suatu skenario yang selanjutnya pada tahapan keempat melakukan deskripsi skenario pada tahap ini sebuah narasi dipersiapkan untuk keempat kuadran di atas jadi narasinya dibuat dalam baktus cerita ceritanya nanti bisa dalam sebuah video bisa juga dalam bentuk sebuah artikel di koran itu yang paling umum dilakukan karena ingin membawa audiens kepada waktu time frame yang kami gunakan 2030 dan 2045 narasi ini dapat dikonstruksi menggunakan hubungan sebab akibat dari konsistil logis flashing out skenario adalah tahap merupakan penguatan skenario yang keenam menentukan keputusan alternatif dan yang terakhir skenario planning bisa menjadi instrumen yang sangat baik dalam rangka untuk menumuskan program aksi yang relevan dengan apa yang sesungguhnya diperlukan jadi ini matriks skenario kalau sumbu yang lurus tadi katakanlah positif positif teknologi sorry positif politik negatif politik ke bawah yang satunya lagi teknologi politik teknologi positif ke kanan teknologi negatif ke kiri ini dibuat sebuah skenario kita nyebutnya narasi skenario planning teknologi kebencanaan Indonesia 2045 narasi ini kita buat matriks dari teman sebuah narasi narasi ini dilakukan dengan melaksanakan FGD dan mengundang pakar FGD ini kemudian diundang para pakar itu untuk selama dua hari eh selama dua kali pertemuan kurang lebih satu hari penuh untuk melakukan diskusi ataupun berdiskusi hasil dari skenario planning pada FGD pertama fokus pada rentang Indonesia tahun 2030 yang sepakat bahwa bidang politik dan teknologi menjadi faktor kunci untuk FGD kedua pada tahun 2004 dengan bidang sosial dan teknologi sebagai faktor kunci kemudian untuk menceritakan apa yang terjadi 2030 kita sependapat kita menggunakan sebuah metafor personifikasi semar sebagai tokoh pewayangan yang melambangkan kebijakan dan satunya lagi untuk 2045 kita menggunakan metafor simbol Sang Kuryang sebagai tokoh imajinasi karena kebetulan yang kedua itu kalau tidak salah dilakukan di kota Bandung Matrix skenario planning ini 2030 ada 4 skenario jadi tahun Indonesia 2030 dengan 2 driver utama politik dan teknologi apa yang akan terjadi kalau politik teknologi bagus artinya teknologi Indonesia pada tahun 2030 sudah sangat advance dan politik kekuasaan pada saat tahun 2030 mendukung berarti semardik daya artinya Indonesia pada tahun 2030 sangat siap secara teknik dan teknologi dan politik untuk menghadapi segala bencana yang kita kaji ditulis oleh disini disebutin nama ahlinya misalnya Burisatus Sovyati Herman Hidayat Tajuddin Idris Arief Darmawan dan Elvin Adrian begitu pula ada beberapa skenario yang lain semar terlena semar sengsara semar semaya tetapi karena keterbatasan waktu yang saya akan melanjutkan dalam presentasi ini hanya kondisi yang semardik daya dan semar sengsara atau dalam istilah biasa kita kenal dalam bisnis worst case skenario sama best case skenario walaupun sebenarnya tujuannya bukan itu tujuannya hanya untuk menggambarkan kondisi di masa depan jadi proses kreatifnya ada jadi kalau nanti dengerin ceritanya ini ada proses kreatif yang mungkin disebut fiksi hari ini tetapi karena ini berbasis kepada sains karena tadi sudah melakukan riset FGD kita nyebutnya kadang-kadang science fiction tapi ceritanya memang sangat mempunyai landasan dasar daripada sains kita mulai dengan apa yang terjadi di Indonesia 2030 dengan skenario semar sengsara semar sengsara itu artinya kondisi yang worst case skenario skenario semar sengsara adalah narasi yang menceritakan jika aspek politik dan aspek teknologi keduanya negatif atau dengan kata lain narasi ini menceritakan skenario terburuk yang mungkin akan terjadi di tahun 2030 yang berhubungan dengan teknologi kebencanaan ini ada di di media namanya harian kompas 15 Agustus 2030 yang perlu dilihat bahwa ini time framenya 15 Agustus 2030 artinya uncertainty-nya tinggi kita bicara ke depan tadi kalau dibilang predictive power-nya juga menurun sebenarnya apalagi semakin lama tapi sebagai sebuah cerita ini perlu untuk membayangkan imajinasi apa yang akan terjadi sejatinya bonus demografi pada tahun 2019 telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang semakin tampil ke depan harapannya dibarengi dengan data banyaknya jumlah olimpiade sains yang dimenakan oleh remaja Indonesia tahun 2015-2020 Indonesia akan membutuhkan 40 juta ton produk beras per tahun 19,25 ton liter per air per hari Indonesia memasuki aging society era angka ketergantungan semakin meningkat dan dari 44% pada tahun 2030 BAPNAS 2017 kenaikan angka ketergantungan ini pada gedirkannya menjadikan beban bagi para usia produktif usia 15 dan 64 tahun selanjutnya Indonesia 2030 selanjutnya generasi Z saya mungkin ringkas saja tapi yang jelas teksnya sudah ada di sini mungkin nanti bisa diputer lagi di Youtube-nya generasi Z yang mulai memasuki teknostruktur kepemerintahan negara terlahir dengan orientasi yang berbeda dengan para pendahulunya alih-alih semangat perjuangan kemerdekaan proses regenerasi politik memasuki era fading away kemudian terakhirnya proses di atas telah berkontribusi pada semakin tinggi jurang perbedaan antara tingkat ketahanan masyarakat dengan intensitas skala bencana yang terjadi seperti terjadi pada tahun 2010-an saat sebagian negara Afrika menghadapi kekeringan panjang dan mengantar pada situasi konflik air yang pada gilirannya menjadi konflik politik dan mengantar pada terlahirnya failed state failed state itu artinya sebuah negara yang tidak mampu mengurus negaranya sendiri daerahnya sendiri itu jangan sampai ini skenario semar sengsara artinya maksudnya semar itu adalah Indonesia Indonesia sengsara karena tidak mampu mengatasi tadi soal ketahanan masyarakat diantaranya air sehingga menjadi failed state ini di bawahnya itu nama-nama penulisnya yang nama penulisnya memang semuanya adalah pakar kondisi ini adalah disebut kondisi worst case scenario kita lanjutkan dengan best case scenario untuk Indonesia 2030 skenario semardidaya adalah narasi yang menceritakan jika aspek dan politik teknologi keduanya mendukung atau positif berikut skenario yang mungkin terjadi tahun 2020 harian media Indonesia 17 Agustus 2030 tepat 85 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan pre dan menganbangga Presiden RI menerima penghargaan dari WHO atas bantuannya dan kontribusi dalam menciptakan teknologi early warning system untuk mendeteksi gempa dan tsunami teknologi yang ditemukan oleh tim peneliti berapa KL yang dimotori oleh Kemen Ristek Bikti atau slash Kemen Ristek BRIN tersebut telah menyelamatkan paling tidak 500 nyawa penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah yang terkena gempa dan tsunami yang terjadi bulan lalu 2030 jadi ini kejadiannya Juli 2030 di samping itu FAO juga mengapresiasi Indonesia yang telah mensuplai bantuan pangan ke negara-negara Afrika dan Amerika yang mengalami kelaparan akibat bencana yang terjadi sebagai lumbung dunia Indonesia berhasil mengembangkan teknologi inovasi pertanian dengan menciptakan varitas-varitas yang tahan terhadap perubahan iklim jadi ini basis scenario dalam teknologi kebencanaan pada tahun 2030 dalam bahasa Inggrisnya Time Magazine August 17 2030 exactly 85 tahun setelah independen Republik Indonesia yang presiden dengan penyakit terhadap penyakit terhadap penggunaan terhadap penggunaan dari WHO tentang penyakit dan kontribusi Indonesia dalam kreasi teknologi awal terhadap teknologi untuk menemukan terbang dan tsunami teknologi terbang terbang dari beberapa institusi terbang terbang dari teknologi terbang 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 sekitar 500,000 orang yang berdiri di terbang dan terbang 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 saya lanjutkan dengan apa yang terjadi di Matrix Scenario Planning tahun 2045 yang kalau driver utamanya adalah sosial dan teknologi jadi kalau sosialnya positif teknologinya positif kita menghayalkan Indonesia itu pakai metafor namanya Sang Kuryang Sang Kuryang Sakti artinya Indonesia pada tahun 2045 itu sudah sangat berhasil mengatasi dengan teknologi kebencanaannya ditulis oleh Bu Astika Ritwan Irina Dhani Hilman Abu Hurairah ini ada namanya kemudian yang kami presentasikan hanya Sang Kuryang Sakti dan Sang Kuryang Parah ditulis oleh Pak Andi Eka Sakya Pak Wiwin Rus Mawan dan Pak Krishna Indonesia 2045 dengan skenario Pasrah skenario Sang Kuryang Parah adalah narasi yang menceritakan jika aspek sosial dan aspek tonologi keduanya negatif dan atau dengan kata lain merupakan skenario terburuk yang mungkin akan terjadi di tahun 2045 Indonesia menghadapi krisis dalam ketahanan terhadap bencana dalam kebakaran 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 hutan berulang-ulang menerah bangsa Indonesia secara rutin dan menyebabkan lebih dari 5 juta masyarakat terdampak dari sisi lain berbagai kejadian seperti ledakan pabrik petrokemia wilayah Gersik dan Cilegon menambah deretan bencana akibat kegagalan teknologi sebuah studi yang dibuat oleh Bapenas bersama dengan PMBB pada tahun lalu memperlihatkan dampak total kerugian ekonomi akibat bencana-bencana tersebut mencapai nilai setara dengan 20% PDB nasional selama periode tersebut ini sebuah hipotetikal pada 3 September 2045 Kepala Bapenas Prof. Dr. Iman Andi Saska Jr. menyampaikan bahwa kajian Bapenas yang dibuat bersama-sama dengan PMBB tersebut merinci faktor-faktor utama menyebabkan besarnya kerugian jiwa dan kerugian ekonomi tersebut karena rendahnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor kemudian Indonesia 2045 dengan skenario skankur yang pasrah di slide selanjutnya saya mungkin cepetin aja di kalimat terakhirnya analis dari studi secara umum menyatakan analis dari studi Bapenas BNPB tersebut secara umum menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana yang sangat menurun dalam situasi meningkatnya frekuensi dan intensitas bahaya bencana karena tidak fokusnya investasi dalam membangun kesadaran masyarakat dan dalam membangun teknologi pengurangan resiko bencana tadi worst case scenario kita lanjutkan dengan best case scenario tahun 2045 dengan namanya skenario sangkuryang sakti skenario sangkuryang sakti adalah narasi yang menceritakan jika aspek sosial dan aspek teknologi keduanya mendukung atau positif narasi ini menceritakan skenario teroptimis yang mungkin akan terjadi di tahun 2045 harian kompas 17 Agustus 2045 Indonesia gemilang dalam menghadapi multi mega disaster Presiden Republik Indonesia Dr. Astika Pamumpuni tengah bersiap-siap menerima penghargaan predikat Global Champion for Disaster Reduction yang dianugerahkan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi atas keberhasilan negara dalam upaya pengurangan risiko bencana secara sistemik penghargaan ini bukannya tanpa upaya keras dan sistematis investasi telah dirancang dalam jangka panjang untuk mendapat untuk dapat mencapai kemampuan dan ketangguhan nasional selama 25 tahun yaitu sejak tahun 2015 investasi di bidang kencanaan ini bencanaan ini diuji dengan beberapa kejadian bencanaan yang bertutup beberapa tahun terakhir pada rentang waktu antara 2042 sampai 2044 telah diidentifikasi beberapa gunung api yang masuk status waspada di Pulau Jawa sejak beberapa bulan sebelumnya gempa Sunda Megatrust terjadi di akhir tahun 2043 dengan maktitud 8.9 di selatan Pulau Jawa gempa ini memicu tsunami dengan tinggi gelombang sekian meter memapar kabupaten seperti Pangandaran Cilacap Bantul Kelon Progo dan Pacitan gempa besar ini telah macu aktivitas gunung merapi sumeru dan bromo gunung sumeru kemudian mengalami erupsi dengan abu vulkanik dan mengganggu aktivitas di wilayah Jawa sistem pengamatan gunung api yang digembangkan oleh PMVB sangat rapat dengan detail dan teknologi terbaik sejak 10 tahun terakhir masyarakat sudah mendapatkan informasi peringatan dini gunung api beberapa minggu sebelumnya sehingga sudah melakukan persiapan mandiri untuk evakuasi sistem end-to-end peringatan dini tsunami yang dimiliki Indonesia telah mengalami penyempurnaan big data yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir mampu menggambarkan pola perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan dalam situasi genting hal ini dapat ditangkap dan diadopsi dalam sistem peringatan dini tsunami berbasis AI selanjutnya dengan terpeliharanya sistem sosial dan pertanian masyarakat bersama lembaga dan penelitian perguruan tinggi telah mengembangkan dengan masif sistem embung dan manajemen sumber daya air one river one management rebuisasi masif tanaman difokuskan pada spesies tahan cuaca kering dan mampu menyimpan cadangan air yang mendekati memadai dukungan dan kolaborasi lintas batas administratif sangat teratasi penulis dari skenario ini untuk 2045 kurang salti adalah Astika Pamampuni Haris Subagio Irina Rafliana dan Hilman dan Aburara jadi kurang lebih itu yang bisa dapat saya ceritakan tentang skenario pada tahun 2045 bus and west skenario jadi tugasnya para skenario planner itu menceritakan apa worst case skenario dan melihat early warning indicator apakah kita saat ini mengarah kepada early best skenario atau worst case skenario ketika itu terjadi kepada worst case skenario berarti disebuatkan sebuah aksi bagaimana caranya agar merubah actionnya discourse-nya itu menjadi ke arah yang lebih baik untuk itu kami melakukan dengan tadi dipresentasikan oleh Bu Ira memberikan satu action diantaranya sampai keluar yang disebut dengan roadmap teknologi kebencanaan jadi penutupnya kajian seperti tadi skenario planning merupakan sebuah eksersis latihan untuk menyiapkan langkah selanjutnya disebut dengan roadmap teknologi kajian foresight teknologi dan kebijakan terkait bencana menggunakan teknik Delphi ditambah dengan percanaan skenario dua langkah 2018-2030 politik versus teknologi dan 2030-2045 sosial versus teknologi dan roadmap dari teknologi kebijakan terpilih telah merekomendasikan beberapa topik penelitian dan langkah-langkah yang diperlukan bagi Indonesia rekomendasi ini kemudian diharapkan akan menjadi tugas pemerintah dalam memprioritaskan pendanaan kementerian untuk protes protes penelitian dari pengembangan dalam lima tahun sampai tahun 2045 5 tahun saya kira demikian mungkin yang bisa kami presentasikan tapi berapa hal yang tadi dilihatkan oleh Bu Ira tentang roadmap itu saya kira cukup cukup foresighting karena ini sebenarnya eksersisnya dilakukan tahun 2018 tapi bukunya mungkin baru keluar 2019-2020 saya kira demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih banyak atas penjelasan yang lebih detil Pak Oni khususnya terkait dengan metode tasdanya dan juga kemungkinan-kemungkinan skenario yang mungkin terjadi yang Pak Oni tampilkan yang positif-positif dan yang negatif-negatif ya Pak Oni yang domestik skenario dan yang the best skenario terima kasih Pak Oni nah bukunya setelah ditulis dan disusun oleh Bu Ira disempurnakan dan telah diterbitkan oleh penerbitkan Isis ya Bu Ira ya beberapa waktu yang lalu jadi buku ini sekarang sudah bisa diakses secara umum dan bisa didapatkan secara online mungkin ya nah untuk itu supaya untuk memperkaya diskursus komunikasi kita masalah terkait hasil yang telah didapat ini kami berinisiatif mengenakan acara siang ini untuk mendengarkan kira-kira hasil kajian tahun 2018 itu apakah masih relevan dan mungkin dapat diperkaya untuk itu kami sangat berterima kasih sekali kepada para penanggap para pakar yang sudah menyempatkan waktu di hari ini untuk mengindirj atau memperkaya hasil-hasil kajian tersebut untuk itu kami mengundang pertama kali memberikan kesempatan kepada Bapak Doktor Yusuf Surahman sebagai salah satu prekaisa utama di BBPT pakar di bidang kelautan beliau pernah menduduki jabatan sebagai deputi infrastruktur geospasial di BIG dan salah satu peneliti yang pernah menyelam melihat secara langsung keadaan di Palung Jawa di Java Trends yang mungkin beberapa hari terakhir ini sempat sampai sekarang juga masih viral isunya tentang tsunami 20 meter dan seterusnya untuk itu kami sangat berterima kasih sekali kepada Pak Yusuf Surahman atau Pak Yung yang lebih akrabnya kita panggil Pak Yung kepada Pak Yung kami persilahkan untuk mencoba menanggapi beberapa poin terkait masalah-masalah kejadian bencana ini terima kasih kepada Pak Yusuf Surahman kami persilahkan baik terima kasih Pak Agustan yang sudah memoderitani yang jadi moderator acara ini yang sangat-sangat baik sekali terima kasih yang saya hormati Bapak Deputi Bidang TPSA BBPT Bapak Yudi Anantasena dan juga tentunya Ibu Ira Ibu Ira Nur Hayati Jarot sebagai penulis buku dan juga tadi Pak Oni Bintoro juga tidak lupa pada para penanggap dan tentunya senior saya Pak Irwan Suhardi serta para hadirin peserta Zoom di acara Forset Teknologi Kebencanaan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sangat menarik sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi baik oleh Ibu Ira maupun oleh Pak Oni terkait masalah Forset di 2045 namun untuk melihat ke sana saya juga ingin mundur dulu nih 45 ke depan tapi mundur saya sudah 18 tahun yang lalu barangkali ya 18 tahun yang lalu saya bisa menyampaikan dan melihat bersama kepada audiens disini untuk melihat seberapa besar ataupun seberapa tingkat kebencanaan yang ada di selatan Jawa tadi itu ini salah satu bukti dimana saya melakukan ini di tahun 2002 yang waktu itu Pak Edwan Soehardi juga sudah apa namanya mensupport udah lalu pakai ambil kesempatan itu kapan lagi kita angkat lagi barang ini adalah kesempatan kerjasama antara BWPT dengan Jamstack itu Japan Marine Science and Technology juga IAGI Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan HAGI Kimpunan Ahli Geofisika Indonesia Nah bersamaan dengan kegiatan ini tentunya apa yang kita ketahui bahwa dalam dua minggu terakhir ini kita sangat-sangat dihadirkan terkait masalah akan terjadinya seismic gap di selatan Jawa dan ini kemungkinan bagaimana ke depan itu kita ingin mengajak atau mengajak teman-teman semua di sini untuk melihat saya sharing pengalaman saya di tahun 2002 itu terkait masalah kemuan dari Patahan Sumatera Nah kalau dari slide ini kita melihat bahwa kita sepakat Patahan Sumatera itu yang pemanjang dari mulai Andaman Si atau Andaman sampai ke Selat Sunda itu sepanjang kurang lebih 6.500 km itu panjang sekali terbagi-bagi menjadi segmentasi dan patahan ini adalah menurut publikasi itu berhenti di Selat Sunda tapi pada saat tahun 2000 1999 tahun 2000 saya melakukan penelitian bersama JAMSTEC itu adalah memetakan bagaimana pemetaan di sini nanti dengan menggunakan multibim nah tapi sebelumnya saya juga ingin menggambarkan bahwa di Selat Sunda ini terjadi yang namanya ada graben akibat adanya pergerakan Sumatera Volt yang di sebelah kiri ini bergerak ke arah utara warat laut sehingga ada daerah yang ditinggalkan di Selat Sunda ini menjadi sebagai satu bentukan graben atau disebut sebagai adanya Semangko Volt atau Semangko Graben nah ini salah satu bukti bahwa Semangko Graben ini terlihat juga jelas di dalam seismik memang besar sekali ini kalau kita lihat di daratannya adalah ini identik dengan Ngarai Sianuk yang ada di Padang ini sama dengan yang di Selat Sunda atau Semangko Graben itu sama dengan pole part basin atau ketarik-tarik oleh adanya pergerakan di Sumatera Volt tadi itu nah ternyata pada tahun 2000 itu terakhir ini kita melihat bahwa ada satu indikasi bahwa Sumatera Volt itu atau patahan Sumatera itu menerus tidak berhenti di Selatan Selat Sunda tapi dia menerus ke Selatan Jawa Barat sampai bahkan memotong yang namanya disini adalah Gentengbeng tinggian terus dan berhenti di N-Ecelon belum memotong Palung Selat Sunda kurang lebih seperti ini gambarannya ini adalah gambaran interpretasi dari image multibim yang menyatakan bahwa terusan patahan Sumatera ini teridentifikasi di dalam peta batimetri yang tentunya ini merupakan peta yang baru juga waktu itu nah untuk menindaklanjuti ini barangkali nanti saya tidak kesini dulu untuk menindaklanjuti ini juga ada satu lain seismik yang menggambarkan bahwa disitu terekam ini yang lainnya yang merah ini memotong di Selatan Jawa Sukabumi ini terpotong juga ada indikasi bahwa Sumatera Volt ini juga teridentifikasi di permukaan dasar lautnya oleh karena itu tadi tahun 1999 2000 itu kita tahun 88 mengusulkan proyek ataupun proposal ke Jamstack untuk bisa membawa kapal selam singkai 6500 itu kapal selam satu-satunya di dunia yang bisa menyelam sampai kedalaman 6500 meter nah ini satu-satunya kapal selam di dunia yang bisa menyelam itu artinya apa kesempatan seperti ini Pak Iduan dan Pak Indra Yonor waktu itu sering memberikan udah usulkan usulkan akhirnya diusulkanlah penggunaan kapal selam ini untuk bisa menyikapi tadi melihat patahan Sumatera tadi itu dan Alhamdulillah 3 tahun setelah proposal itu disubmit disetujui ya untuk bisa menyelidiki dan melihat benar enggak gitu loh patahan Sumatera tadi yang default atau di chart itu terakomodasi nah Alhamdulillah di tahun 2002 ini kapal kapal selamnya datang ke kita dan ini adalah para peneliti setelah waktu itu adalah waktu di jaman Ibu Mega ya serta Pak Menterinya Pak Hatar Rajasa itu juga ikut menyambut dan ikut berpartisipasi untuk melihat sejauh teman kegiatan yang akan kita selamin nah ini salah satu daerah selam gentengbeng kita sebut sebagai daerah yang dilalui oleh patahan Sumatera tadi itu ya kurang lebih ada 14 titik selam yang sudah kita lakukan ya di seluruh di seluruh daerah ini yang kita lakukan dan ini kapal selam singkainya seperti ini ya jadi kapal selam ini lepas tanpa di tali tanpa ada ikatannya jadi dia bergerak turun jatuh bebas pakai pemberat seberat 1250 kilogram nah disitu nih ini itu pertanyaan Yusuf kamu berani gak turun dengan kapal selam ini dengan pemberat 6500 kilogram dan jatuh bebas tanpa ada ikatan jadi dia tenggelam turun pada saat 50 meter sebelum mencapai dasar laut itu pemberatnya harus dibuang separohnya supaya kapal ini bisa observasi dengan mudah pertanyaannya kalau pemberatnya tidak bisa lepas kamu berani gak nah ini pertanyaan gitu walah satu yang kedua dan yang kedua anda tidak diberikan asuransi ya Allah saya bilang tidak ada asuransi kapal yang kedalaman nomor 1500 saya bilang karena ini jam terbang yang sudah hebat yang sudah teruji gak apa-apa karena memang saya ingin melihat bagaimana kondisi di dasar laut yang betul-betul di Indonesia itu belum ada kapal selam yang bisa menyelam sejauh itu nah alhamdulillah kapal ini datang ke Indonesia dan sekitar bulan Oktober tahun 2002 itu hadir ke tempat kita di Javatrend di selatan Sukabumi tepatnya ya dan ini waktu itu saya naik tanggal 15 Oktober 2002 ini maksudnya kalau saya ceritakan lebih panjang lagi menarik sebetulnya tapi gak saya ditaruh di sini bagaimana kondisi laut dari mulai atas sampai ke bawah dari mulai gerak sampai terang sampai kayak maghrib nanti nanti barangkali di selet yang berikutnya kapal ini adalah dilepas tanpa ada pengikat dengan graffiti dan itu turun turun ke dalam selama satu jam saya turun gelap dan melihatnya sangat-sangat indah sekali ada sea snow ya di situ bagus sekali ya sampai ke bawah dan tentunya pada saat ke bawah mencapai dasar laut kita baru observasi mencari betul-betul yang kita ingin cari yaitu patahan Sumatera tadi itu nah setelah kurang lebih jalan observasi mencari-cari indikasi atau patahan dan sebagainya saya tidak menemukan menemukan patahan-patahan sudah kurang lebih dari jam 10 sampai jam 12 sampai 2 jam berobservasi di sana tapi yang kelihatan ada udang nah ini yang merah ini udang ini udang udang warna merah ini belum digoreng aja udah udah merah kalau digoreng kalau digoreng jadi warna hijau balik lagi udang laut dalam nah Alhamdulillah setelah 2 jam saya observasi terlihat adanya indikasi patahan tadi itu ini lihat jelas sekali ini patahannya patahan Sumatera ini wah ini yang gue cari saya mencari indikasi dengan kehadiran form ataupun living form atau yang ber apa namanya yang ada hidup kenyataan tidak menemukan tapi ada ini tiba-tiba wah Alhamdulillah ini apa patahan yang saya cari saya lebih dekatkan lagi Alhamdulillah ini benar-benar ada step ada step yang betul-betul ini dikasih patahan yang betul-betul menyatakan bahwa ini adalah terusan Sumatera yang kita cari tadi lebih dekat lagi nah ini lebih dekat lagi kita bisa melihat bahwa betul-betul inilah adalah step dari patahan yang kita cari bayangkan mencari patahan di laut yang begitu lebar begitu luas itu sama sulitnya mencari jarum pentul di lapangan bola seperti itulah kayaknya nih jadi betul-betul sangat-sangat sulit dari 14 penyelaman Alhamdulillah saya yang diberikan melihat patahan tadi itu dan ini merupakan breakthrough dari riset geologi untuk melihat bahwa ternyata memang betul Sumatera Falk itu terlihat dengan jelas di selatan Jawa Barat ini koron lebih 60 km dari Sokabumi Pelabuhan Ratu nah ini kelihatan lagi ini gawirnya nah ini ada satu boulder yang belum tertutup sedimen artinya ini adalah dalam skala geologi ini masih baru patahan ini saya kurang lebih menduga tahun kurang lebih 1907 terjadi gempa di situ sangat-sangat besar nah barangkali saya juga ingin memutarkan filmnya tapi jangan film di sini ini kalau nunggu ini bisa 2 jam kita habisin waktu tapi saya akan kembali stop aja di sini dulu saya akan sharing kembali movie-nya ya sebentar barangkali ini baik ini saya akan ulang lagi nah kurang lebih seperti ini ya ini pemandangan di dasar laut di Jawa Tren itu kurang lebih seperti ini ini ada lumpur-lumpur kalau kita pegang ini sangat-sangat lembek sekali karena ini sedimentasi lumpur yang dalam waktu geologi ini kondisi seperti ini adalah sangat-sangat lama ya pengendapan di sini nih saya akan terus perpanyakan lagi Anda lihat itu ada banyak binatang juga yang hadir di sini saya akan teruskan kembali dipercepat nah ini sudah mulai kelihatan ada batuan-batuan yang berserahkan di sini ini pertanda ada sesuatu yang aktif di sini nih ya artinya ada movement dari sedimen-sedimen yang betul-betul tadinya homogen saja nah ini merupakan pertanda bahwa sumat rafol sudah dekat di daerah sini adanya yang batu-batu yang menggelontor turun ke bawah dan sebagainya nah kurang lebih di sini kita bisa melihat bagaimana si snow tadi ini kelihatan ya ini sangat-sangat indah sekali kalau dipakai lampu dan pada kedalaman ini ini adalah sangat-sangat ekstrim tekanan sangat-sangat tinggi ya kedalaman 2079 ini kurang lebih 2700 nah ini sudah kelihatan nih ada segmen patahannya ada deformasi struktur pada kedalaman ini tekanan di sini itu adalah 200 kg per cm persegi ini sangat besar sekali jadi betapa hebatnya sedimen di sini menahan beban yang begitu berat ya terus kalau kita lihat lagi di sini suhu sangat-sangat rendah ya saya ukur 2,5 derajat dan tentunya juga gelap ya tidak ada cahaya ini juga ikan dan sebagainya sangat-sangat kaget dia loh ini cahaya apa ini ada cahaya tiba-tiba nongol di sini matahari juga bukan jadi mereka kaget gitu loh ada apa ini ngobrol sama teman-temannya gitu udah kelihatan sekali di situ ternyata memang ini kita bisa melihat ya betapa indahnya scientific evidence yang saya lihat ini ini bisa betul-betul bisa-bisa melihat terus saya teruskan kembali ya oh oke oke ini ada masih ada brittle star ya itu bintang laut ini juga bintang laut dan ini korl lebih 355 nah sebentar lagi ini sudah kelihatan ya struktur-struktur patahannya karena patahan itu tidak hanya satu tidak hanya satu dia ada cabang-cabangnya juga gitu ya bisa kelihatan nah kalau kita perhatikan lagi disinilah baru ada sesuatu yang pertanda yang sangat-sangat menakjubkan ya betul-betul bahwa yang saya ingin ketahui memang benar-benar ketemu ada di situ pada kelamaan 2000 nah ini jelas sekali ini kita lihat sudah mulai adanya gawir perbedaan topografi di dasar laut yang tadinya datar ini bisa kita lihat jelas ada satu garis lurus yang betul-betul menandakan ini adalah satu patahan ya patahan geser jelas sekali terlihat bahwa ada gawir nah ini tadi sedimen yang tadi saya foto waktu itu ini karena dari singgah itu kelihatannya ini kan di atas di atas lampunya di atas kapal ya jadi tidak melihat tapi kalau di level saya itu kelihatannya gelap sekali ke sana tuh waktu itu saya takut sekali wah ini gawir yang cukup dalam gitu ya tapi ternyata ini dangkal ya jadi kalau kita lihat ini adalah boulder sedimen yang belum tertutup sedimen ini masih baru patahannya nah ini kelihatan jelas sekali bahwa itu patahan yang sudah kita temukan dan saya muter-muter muter-muter sepanjang lintasan patahan dari patah itu dan akhirnya ada tiga titik yang sama ya di tempat yang lain yang juga merupakan keterusan dari patahan Sumatera tadi itu dan saya identifikasi bahwa panjang Sumatera Vault yang teridentifikasi pada saat saya hilang itu ada kurang lebih tiga kilometer ya cukup besar itu cukup panjang ya di dalam laut yang begitu panjang dan bisa kita temukan kembali lagi saya ke presentasi PowerPoint ini adalah tadi patahan nah apa sekarang yang ingin kita ketahui ke depan berkaitan dengan kenapa kita masuk ke sini apa yang ingin kita lakukan ke depan ya terkait dengan temuan apa yang disebut sebagai kekhawatiran kita di selatan Jawa tentunya yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memetakan batimetri yang betul-betul kita harus petakan di seluruh perairan Indonesia baik itu perairan dangkal perairan menangkal dan perairan laut dalam ini contoh adalah peta batimetri di Javatrend atau di Palung Jawa sebelah barat Sumatera Anda bisa melihat jelas sekali di sini ya ini betapa pegunungan-pegunungan ini yang sangat-sangat rawan ya terhadap nanti kalau memang ada ektonik atau kumpul yang besar ini bisa longsor dan sebagainya dan menimbulkan lagi tsunami dan sebagainya ini sangat-sangat penting sekali dengan kondisi batimetri ini karena dengan batimetri ini kita bisa lebih akurat untuk membuat model perjalanan tsunami dari laut dalam ke laut dangkal karena prediksi ataupun model tsunami itu tanpa ada data yang baik terutama batimetri itu nanti akan salah tentunya kalau data batimetri ini kita bisa kita petakan seluruh Indonesia dalam waktu yang jangan terlalu lama karena Forset 45 itu tidak terasa 25 tahun tidak terasa jadi kalau boleh ini tahun 2025 2030 kita sudah lengkap batimetri kita supaya apa kebencanaan kebencanaan di tahun tahun 2045 sudah betul-betul yang tadi disampaikan oleh Pak Oni tidak ada lagi yang worst case skenario kita harusnya sudah sudah pandai bahkan dunia akan belajar ke kita terkait masalah kebencanaan terutama gempa dan tsunami karena betul-betul Indonesia merupakan bagian dari pabrik bencana yang sangat-sangat lengkap terutama di bencana gempa dan tsunami barangkali itu yang harus kita lakukan kemudian lagi kalau saya lihat di pengalaman tadi ini kalau lihat gambaran yang ini kita lihat juga di sini ini adalah sebagian kecil dari spot di selatan jawa yang ujung dari penelitian saya di selatan sebuah bumi tadi itu anda perhatikan di sini kedalaman laut di palung itu 6500 padahal gunung-gunung di sini ada yang dalamnya 4000 yang 4000 ke 6500 itu kan 2500 tuh ininya beda tinggiannya ini sangat-sangat curam-curam ini di palung-palung ini kalau gempa-gumpa ini terjadi di sini ini bisa merontokan bisa longsor dan longsor ini pada kedalam sekian dengan jumlah masa yang besar juga bisa mengenerate tsunami yang betul-betul sangat-sangat kita khawatirkan oleh karena itu data batimetri itu saya menghimbau sekali kepada pemerintah ini untuk segera kita buat suatu perencanaan pemetaan batimetri seluruh perairan Indonesia sehingga nanti Indonesia pada tahun 2025 2020 itu 2020 sudah lengkap dan nyambung antara peta darat sama peta laut tentunya sangat-sangat mudah dan kita sangat-sangat bermanfaat sekali dengan mempunyai batimetri ini tidak hanya untuk proposes kebencanaan tapi juga kita bisa melihat bagaimana strategi untuk pertahanan nasional di kemaritiman misalnya bagaimana kita bisa ngumpet dari kapal selam kita supaya tidak terdeteksi oleh kapal selam yang lain dimana ada shadow zone yang bisa kita juga cari tidak hanya itu tapi juga kita bisa menentukan bagaimana sumber daya alam kita yang harus kita eksplorasi dan tentunya juga banyak sekali manfaat-manfaat lain dari batimetri ini yang setelah-setelah harus kita segera punyai sebagai contoh misalnya Jepang dengan gempa 11 April 2011 itu mereka sangat-sangat mudah sekali menentukan atau menghitung deformasi akibat adanya gempa besar di Sendai itu adalah dia bisa menghitung bergerakan di palungnya ini itu kurang lebih 50 meter bergerak ke arah laut karena dia bisa mempunyai data pembanding sebelum dan sesudah kejadian gempa nah oleh karena itu saya sangat menghimbau sekali dalam pertemuan ini dan juga mungkin ada para pengambil keputusan untuk sesegera mungkin membuat satu proyek perencanaan untuk mematahkan batimetri seluruh perairan dasar logi Indonesia untuk bisa menjadikan sebagai satu modal dasar untuk kita kemanapun yang akan bisa digunakan contoh yang lain adalah sekarang Indonesia ini sedang mempersiapkan klaim landas kontinen ada satu yang di utara Papua yang kedua yang sedang kita persiapkan itu adalah di perairan Sumatera Barat dekat ke Padang ke Investe ke The Ridge dan juga sampai ke Kokos dan insya Allah ini dengan batimetri modalnya batimetri lagi ini untuk Pak Yung waktunya tinggal oke sip dikit lagi tunggu tapi itulah model ya batimetri yang saya ingin sampaikan satu lagi Pak Agustan oleh-olehnya ini ini oleh-oleh buat kita semua bahwa saya membawa pop me ini styrofoam pop me pada kedalaman kurang lebih 2394 meter pop me ini jadi menciut oleh adanya tekanan air yang begitu besar sehingga dia menekan popi menjadi mengecil nah jangan sekali-kali kita turun ke bawah tanpa pakai kapal salam ya nanti jadi kecil juga seperti ini baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Yung atas paparannya yang sangat menarik mengisahkan puluhan tahun yang lalu ya Pak Yung ya penelitiannya jadi ada dua kunci dari Pak Yung bahwa patahan Sumatera menerus sampai ke bawah laut ya Pak Yung ya di Sultan kemudian yang kedua pentingnya data batimetri nasional harus kita lengkapi data batimetri se-Indonesia dan Alhamdulillah telah bergabung juga di kita pada acara siang ini Komandan Baruna Jaya Bapak Dr. Ilyas dari BPT yang mungkin akan segera menghasilkan proposal gitu ya atau menghasilkan kegiatan supaya kegiatan pembetulan batimetri nasional ini dapat dijalankan terima kasih Pak Yung langkah selanjutnya setelah kita mengetahui kondisi kita akan mencoba mendengarkan paparan singkat dari para penanggap penanggap kedua Pak Wijo Kongko pakar pemodelan tsunami kita dari BPPT kepada Bapak Wijo Kongko kami persilakan waktu dan tepatnya mungkin sekitar 10 menit Pak Wijo Kongko untuk meninjak lanjuti paparan dari Pak Yung silahkan Pak Wijo Kongko baik Pak Mas Kang Agustan Pak Agustan sebagai moderator selamat rekan-rekan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam sejahtera untuk kita semua ini banyak senior Pak Idwan Pak Andi Pak Iung salam sehat semuanya dan beberapa rekan yang lain juga mumpul di sini terima kasih ini atas undangannya untuk ikut menjadi penanggap saya kemarin tanya sama Pak Agustan saya nanggapin bagaimana ini saya juga tidak masuk dalam penulis buku nanggapinya tetapi katanya untuk sharing terkait dengan pemodelan tsunami dan sedikit apa terkait dengan AI dan mungkin memang juga karena apa namanya akhir-akhir ini agak rame ya terkait dengan tsunami di selatan Jawa gitu jadi mungkin saya sedikit menyampaikan nanti terkait dengan itu tapi sebentar saya saya sharing beberapa slide moga-moga waktunya cukup ini kalau 10 menit agak mepet sebetulnya tapi saya coba mas ya karena saya selalu dalam memberikan paparan saya ingin kita sepakat dulu dengan beberapa definisi dan istilah potensi dan prediksi dan seterusnya saya punya hutang karena dulu sempat agak rame gitu di media terkait dengan ini walaupun ini mungkin tidak ada wartawan tetapi saya berharap ada satu literasi ya kita sharing ilmu dan kemudian mempunyai pemahaman bersama bahwa ada istilah-istilah yang harus kita samakan gitu jadi saya kira kalau yang ini it's okay karena ini ini barang barang apa semua dari website juga banyak bagaimana terkait dengan mekanisme karastrik tsunami tetapi ini juga mungkin cukup penting bahwa membedakan gelombang dan tsunami itu di dalam sains itu hanya satu atau tidak lebih dari dua yang penting periodenya bukan tingginya saja jadi periodenya maka beberapa tsunami yang kecil pun itu kalau periodenya panjang maaf ada gelombang yang kecil ada spike kecil kalau periodenya panjang itu juga disebut tsunami contohnya waktu yang kemarin ada di Kawah Ijen itu tsunami juga karena periodenya cukup panjang 3-4 menit dan seterusnya jadi memang sains mengatakan begitu kemudian ini cukup penting parameter tsunami kita sering mendengar tinggi tsunami tetapi tinggi tsunami itu dimana sebetulnya karena bisa di ini garis pantai bisa di sini bisa tinggi ranap di sini dan kemudian kadang-kadang menggunakan istilah jarak inundasi yang panjang bisa 4-5 km waktu 2004 nah untuk yang di sini biasanya di surface sangat jarang menemukan itu tetapi kalau di sini yang biasanya sering nah kemarin yang 1020 meter dimana kan itu adalah di pinggir pantai di sini jadi 20 meter itu sangat tinggi bagi saya atau teman-teman mungkin yang sering melakukan post tsunami survei setelah ada tsunami kemudian melakukan survei di lapangan ketinggian 20 meter kalau di garis pantai itu sangat tinggi di Aceh saya hanya menemukan di pinggir pantai kira-kira 50 meter dari pantai ada kasuarina cemara udang dan saya dengan senior saya Pak Dr. Dinar melakukan pengukuran itu tingginya hanya 16 meter 16-17 meter karena waktu itu tidak menggunakan alat-alat yang laser kita tidak membawa jadi hanya pakai foto sehingga mungkin ada kesalahan para alat dan lain-lain oke lah tapi sekitar 17 meter katakanlah demikian ya dan itu bisa run up 30-40 meter di daratan sampai naik tinggi sini jadi kira-kira istilah tinggi tsunami yang biasa bisa disampaikan dalam anu tergantung ininya apa namanya gambar di mana ini sebetulnya bisa di sini bisa di sini dan seterusnya ini contoh apa namanya walaupun tidak disampaikan bahwa ada tsunami tetapi bagi sains itu sekecil apapun kalau kita terpantau oleh alat-alat mariogram ya tsunami misalnya contoh yang 2019 ada contoh demikian ada dua pasang sulut dari BIC ada ada spike seperti ini ya kita anggap tsunami dan dengan data-data dari BIC kita bisa mengidentifikasi kira-kira arah subduksinya kemana karena bagi teman-teman yang belajar tsunami mode gelombang dan seterusnya akan paham bahwa gelombang itu bisa bisa sulut dulu bisa langsung naik dan seterusnya itu terkait dengan sumber jadi waktu itu subduksinya ke arah timur waktu kejadian di 2019 14 November berapa makhlitut waktu itu saya lupa sekitar 7 atau berapa oke ini saya kira pengatuan bersama bagi kita saya lewatin saja bahwa 10 20 tahun terakhir gempa bumi tsunami membunuh lebih dari 50% sehingga sangat tinggi kenapa sangat tinggi karena dominasi ini ya tentu pengetahuan pembuatan tsunami yang masih rendah dan karena tidak ada pengetahuan yang cukup yang kemudian eventnya juga mendatak dan seterusnya saya kira ini juga saya lewatin tetapi intinya bahwa 50-60% garis pantai Indonesia rentan berpotensi tsunami kemudian gambar-gambar ini saya kira sering kita lihat dan 100 kejadian tsunami yang kira-kira 350-400 tahun terakhir 50%-nya sangat destruktif dan mematikan dan itu tersebar tetapi kejadian tinggi tsunami sebetulnya intensitasnya di Indonesia timur dari 50% dan yang menarik adalah bahwa tsunami itu tidak disebabkan oleh gempa bumi saja tetapi non-tektonik ada tsunami dari gunung api erupsi longsor flank failure seperti gunungan Akrakato yang terakhir ini 12 kali ini teman-teman dari BMKG saya mengambil jadi kira-kira 4 abad terakhir tsunami merusak dari 150 kejadian kemudian 67%-nya tektonik jadi 33%-nya non-tektonik jadi cukup tinggi ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa alat-alat sensor untuk mendukung DSS dari Inat BWS itu harus dikembangkan juga yang untuk non-tektonik karena seperti yang gunung Akrakato kita tidak mengetahui sejak awal ada anomali atau perubahan sea level yang mendadak sehingga kita terlambat untuk memberikan warning nah ini saya kira pembelajaran dari gempa-gempa yang terdahulu waktunya tidak lama hanya 20 menit tingginya 40 meter kemudian 2006 pengandaran kita melihat efektivitas bumuk pasir di Parangkusumo kemudian kita melihat ada efektivitas nusa kambangan yang melindungi kota Cilacap kemudian tingginya walaupun 7,8 mahnitup tetapi bisa sampai di atas 15 meter karena ada fenomena tsunami di sana dan waktunya 20-30 menit seperti pemodelan yang paper terbaru dari Profesor Ilik dan teman-temannya kemudian 2010 kita mendapatkan apa namanya tsunami bisa 11 meter dan kembali waktunya juga tidak lama kurang dari 5 menit dan membawa koral karena banyak koral di sana dan ini menarik untuk kita pelajari koral bisa sampai 100 meter bisa naik ke daratan terbawa oleh tsunami yang lebih dari 1-2 meter bahkan di beberapa tempat lebih dari 10 meter run up-nya ada gerusan di sana yang sangat tinggi banyak sedimen tsunami yang terdeposit dan seterusnya yang ini menjadi informasi untuk para rekan-rekan saintis di paleosunami di masa yang akan datang untuk bisa memberikan informasi terkait dengan karakter tsunami dan seterusnya di Palu 2018 saya melakukan survei ini kita mendapatkan lokasi yang kebetulan ada bako ada bako yang di pinggir pantai dan utuh dan ini menjadi saksi tsunami 2018 dan tingginya 4 meter jadi ini betul-betul dikatakanlah di garis pantai 4 meter kita menemukan ada 11 meter run up di Watusampu dan waktunya sangat singkat kurang dari 3 menit ini juga menjadi pembelajaran buat kita apakah alat-alat yang kita kembangkan itu nanti menjadi penting utama supaya kita bisa menyelamatkan warga yang memang betul-betul terancam dengan golden time yang demikian terbatas kita di 2018 ada apa namanya di Lombok juga kita mendapat pelajaran tentang uplift di pantai koral-koral naik ada tsunami kecil 20 cm dan ini nol waktunya karena pada saat itu langsung di pinggir pantai dan ada yang naik ada yang turun dan kita melakukan observasi di sana memberikan pemahaman kepada masyarakat karena landscape begitu berubah dan masyarakat biasanya bingung karena kalau naik kemudian insting mereka mengatakan bahwa ini surut dan surut itu informasi yang sampai sekarang di masyarakat bahwa kalau laut surut maka akan ada tsunami yang sangat besar akan datang tapi kita sampaikan bahwa sebetulnya bukan surut ini pulau atau pantainya naik karena ada proses seismik ditekan dari aktivitas subduksi yang menimbulkan gempa dan tsunami saya kira itu kemudian gunung anak rakatau sama waktunya 30 menitan kita memantau jadi kira-kira estimasi waktu tiba tsunami ini menjadi satu yang krusial di dalam mendesain lewonic system tentu yang penting adalah kita melakukan analisis yang detil dengan kedatangan tsunami dan ini dengan model dengan seperti yang tadi Pak Iyong sampaikan harus menggunakan data batimetri yang detil sekarang sudah ada batas bagus ada demnas juga dari teman-teman BIK beberapa tempat perlu kita perbaiki datanya tapi sudah ada program ke sana kemudian karena datanya yang menggunakan data itu kita coba menggunakan hitungan-hitungan analitik dan itu sederhana karena kecepatan tsunami bisa dihitung hanya faktor gravitas dan faktor kedalaman kemudian ada jarak maka kita bisa menghitung kalau kita mempunyai ada 16 megatrust yang sekarang masuk di dalam buku pusken katakanlah begitu dan mempunyai ukuran-ukurannya maka kita bisa menghitung jaraknya ke pantai kira-kira dan kemudian menghitung rata-rata waktu tibanya dan itu rata-rata tidak lama jadi waktu rata-rata tercepat adalah sekitar 9 menit tentu bervariasi ke pulau-pulau yang terdekat dari megatrust ini kemudian waktu-waktu maksimum juga sekitar 20 menit nah kita paham bahwa ada 0-5 menit protokol atau SOP teman-teman BMKG untuk memberikan rilis peringatan dini tsunami pertama dan itu akan dengan PDT 2 dan seterusnya jadi ada masih butuh waktu 0-2-3 menit untuk melakukan apa namanya melakukan peringatan atau mengeluarkan peringatan itu kemudian masyarakat berdasarkan kajian juga ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan respon terhadap peringatan dini itu dan saya kira bisa 5-7 menit begitu dan saya kira waktu golden time menjadi sangat singkat nah ini yang kemudian saya kira ke depan kita harus melakukan segala cara untuk bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat sarana-sarana rewarning system harus demikian robust itu cepat dan seamless dengan integrasi dari yang di ada di di sea level monitoring kemudian tentu jaringan seismografi yang pertama dan seterusnya itu harus cepat demikian dan akurat tetapi ini tadi juga disinggung bahwa ada teknologi yang sekarang kita lagi mencoba juga eksersis di BPPT terkait dengan artificial intelligence dimana kita melakukan eksersis untuk melakukan modeling yang banyak kita latih AI ini kemudian jika sudah terlatih maka akan sangat cepat karena tinggal memasukkan data input di layer inputnya kemudian akan segera keluar dan saya kira ini juga nanti akan bermanfaat ke rekan-rekan informasi awal terutama di BMKG apakah ini berpotensi tsunami dan kalau tinggi tsunami di pantai dan waktu tibanya itu seberapa bisa kita lihat ini saya lewatin ini model ANN yang sudah berjalan dilakukan oleh Sensei Ajime dari Kyoto DPRI Disaster Prevention Disaster yang telah melakukan 2011 dan hasilnya bagus karena errornya kurang dari 10% kemudian kami juga melakukan modeling mencoba untuk Laut Jawa dengan sekitar 300 ribu kemudian kita melatih dengan AI dengan beberapa apa namanya hasil modeling dan kita coba hasilnya juga lumayan bagus ini kita sedang tetap melatih sampai untuk Sumatera dan kemudian seluruh Indonesia jadi harapannya ini nanti bisa dipakai untuk untuk salah satu pelengkap pada menit-menit awal untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tinggi tsunami dan waktu tiba prediksi di pantai kemudian ini salah satu hasilnya juga dan kesalahannya sama kurang dari 5-10% begitu jadi kita perlu melatih lebih banyak sehingga nanti lebih lebih akurat saya kira ini masih berjalan semoga sampai akhir tahun ini bisa sampai Jawa Sumatera kemudian untuk yang tahun depan kita masih mau mengembangkan ini untuk daerah yang lain di Indonesia ini ringkasan saya kira sudah saya sampaikan tadi saya Pak Moderator boleh sedikit menanggapi terkait dengan buku yang sudah terbit atau ada waktu tersendiri silahkan Pak ya jadi ini terkait dengan diskusi font-site teknologi saya kira saya bukan bidangnya tetapi saya membaca dan diskusi dengan teman-teman juga terkait di sini walaupun ya ini tentu sudah cukup lama ya ternyata forset teknologi ini dipakai terutama di Jepang kemudian Indonesia sudah pernah pakai di tahun 90-an kemudian saya kira yang menjadi penting juga apa namanya ada beberapa hal ini menurut saya jadi gempa bumi dan tsunami masih banyak faktor yang kita belum tahu sehingga saya kira riset-riset dasar menjadi penting dan ini kayaknya sudah masuk di dalam matriks apa namanya foresight yang ada di buku itu yang saya belum masih lemah melihat bahwa ada relevansi teknologi foresight ini bagaimana sebetulnya terkait dengan kultur sosial karifan lokal yang telah berkembang di masyarakat saya melihat begini setiap saya habis survei itu saya mendapat kesan bahwa sebetulnya masyarakat itu dalam kalangan tertentu itu sudah mengetahui atau sudah paham dalam tataran tertentu terkait dengan kebencanaan berdasarkan cerita-cerita masa lalu yang berkembang dan seterusnya tetapi kemudian sudah mulai hilang bahkan toponimi dan seterusnya di beberapa tempat seperti di Palu juga banyak ada bahasa-bahasa yang menyatakan bahwa itu terkait dengan ancaman bencana liquefaksi dengan gelombang tsunami dan seterusnya kita tentu sudah paham dengan istilah semong di laut Jawa Selatan ada cerita-cerita Ratu Kidul dan seterusnya yang itu kalau dirunut itu ada hubungannya maka saya kira menjadi penting kalau ini menjadi diangkat dan perlu dielaborasi itu satu hal kemudian saya melihat kita sering menggunakan istilah literasi tetapi saya tidak menemukan diksi atau kata-kata satu kata pun di dalam buku itu literasi jadi saya juga bertanya ini padahal literasi menjadi satu proses sifat dan kemudian satu cara untuk menjadikan teknologi yang kita pakai itu bisa 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 bermanfaat di dalam masyarakat dan saya melihat ini juga literasi ini kan penting ya di dalam kebencanaan dan ini kalau dalam perspektif ilmu komunikasi literasi ini kan ada beberapa tahapan pertama mungkin pesan kemudian pada level kedua ini pesan ini bisa berjalan dilakukan di masyarakat pada level ketiga sudah ada interaksi intervensi ada diskusi pada level keempat lebih kepada mengkritisi dari satu pesan yang ada tadi nah yang sudah berkembang sekarang ini saya kira di masyarakat itu di tingkat level satu dan dua di komunal publik NGO dan ini berkembang walaupun tidak belum seluruhnya tetapi ini menjadi pengetahuan yang yang sudah mungkin berkembang di masyarakat tetapi tentu untuk yang kedua ketiga dan seterusnya itu memang butuh butuh intervensi dari otoritas atau ada aktor dari KL dan seterusnya yang terakhir saya kira untuk riset perguruan tinggi dan dan apa LIPI BBPT juga harus sambil batian saya beri contoh begini siap nanti itu akan disampaikan oleh Bu Irina Baik ini saya satu kalimat lagi dan saya sudahin SMONG contohnya kita SMONG tahu masyarakat bisa menyelamatkan masyarakat tetapi saya survei waktu di sana survei apa namanya pantai-pantai naik sekitar 3-4 meter dan mereka masih di gunung terus gitu artinya mereka mengetahui bahwa ada ada perubahan muka air laut ada pesan bahwa harus naik ke gunung tetapi mereka belum begitu paham terkait dengan fenomena apa ini sehingga berhenti di situ kita terpaksa waktu itu tim ITST internasional tsunami harus on air di radio dan menyampaikan bahwa ini tidak akan naik lagi sudah sementara ini jadi tidak ada tsunami ini bukan surut dan kemudian akan datang tsunami tetapi ini memang tanahnya yang naik pantainya yang naik dan seterusnya jadi ini salah satu contoh bahwa ini menjadi penting saya kira demikian Pak Anug Pak Agustan mohon menjadikan mungkin catatan dan diskusi untuk memantik diskusi kemudian terima kasih monowah kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Wijo Kongko atas paparanya jadi ada beberapa kata kunci bahwa ternyata tsunami itu 33% adalah non-tektonik nah ini salah satu yang harus kita antisipasi dan ada golden time yang harus kita apa namanya kejar ya dengan menggunakan pemodelan dan Pak Wijo Kongko sudah melakukan upaya artificial intelligence untuk memodelkan hal-hal potensi terjadinya tsunami karena biar bagaimanapun menurut penanggap ketiga Bapak Dr. Irwan Melano saya ingat sekali quote dari beliau yang mengatakan bahwa gempa itu tidak membunuh yang membunuh itu adalah batu bata atau tsunaminya nah ini nah sekarang kita coba dengar dari pendapat atau penyampaian dari Bapak Dr. Irwan Melano dekan FITB dari ITB yang merupakan salah satu pakar gempa kita kepada Bapak Irwan Melano kami persilahkan waktu dan tempat baik terima kasih Pak Agustan selamat sore Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik baik Pak pada kesempatan yang sangat baik ini di sore hari ini izinkan saya untuk memberikan tanggapan atas buku foresight teknologi tetapi saya akan fokuskan cara saya menanggapi dengan membuat sebuah kata tanya tsunami 20 meter lantas apa gitu ya ini menjadi menjadi penting kenapa karena para peneliti sudah melakukan risetnya yang dengan sangat baik tetapi kita menemukan adanya sebuah kesenjangan ada sebuah gap antara hasil penelitian dengan tindakan dan untuk itu maka saya coba membuka diskusi tersebut saya coba membuka pemahaman tersebut untuk kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan diskusi baik Pak Agustan izinkan saya untuk melanjutkan screennya mohon maaf sebentar saya ada kesulitan ini bisa terlihat oke maaf sebentar terlihat Pak terlihat ya hanya ini share screennya ada sedikit masalah sebentar ya mohon maaf saya izin stop share dulu sebentar oke baik Bapak Ibu sekalian bahwa ada empat hal yang ingin saya bahas slide saya tidak banyak hanya ada tujuh slide yang pertama sebuah sebuah pelitian sumber gempa akan memberikan dampak apabila dilanjutkan dengan hal yang lain dan hal yang lain yang perlu dilakukan adalah kajian risiko bencana analisis risiko bencana yang detail dan kemudian lebih penting dari itu kemudian perlu ada dialog baru kemudian berakhir pada upaya pengurangan risiko bencana jadi saya akan mendiskusikan dalam 9 menit ke depan dengan alur seperti itu Bapak Ibu sekalian dalam publikasi yang terbaru yang dibuat oleh Pak Sidibu Diantoro menghasilkan beberapa hal penting dalam risiko tersebut yang pertama menghasilkan penemuan penting mengenai lokasi dari sumber gempa jadi diketahui bahwa sumber gempanya ada di selatan Pulau Jawa itu penting sekali kemudian ada dua hal yang penting bicara mengenai kekuatan dari sumber gempa ini pun poin yang sangat penting misalnya dalam riset yang ini gambar yang kami dapatkan dari riset kami di daerah Banda kami mendefinisikan ada sebuah sumber di sekitar Banda kemudian hal yang ketiga berbicara mengenai dampak dari gempa ini bisa dinyatakan dalam bentuk goncangan bisa dinyatakan misalnya goncangan dikuantifikasi dalam bentuk intensitas gempa MMI atau juga percepatan gempa atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk tinggi tsunami jadi biasanya kami peneliti yang bekerja di bagian Hulu produknya pasti tiga jadi Bapak Ibu kalau baca paper-paper gempa yang dibuat oleh para peneliti yang di bagian seperti kami biasanya bicara itu saja lokasi kekuatan magnitude kemudian dampak tiga hal tersebut nah pertanyaannya bisa kita ajukan apabila kita sudah mengetahui ketiga hal tersebut misalnya lokasinya selatan pulau Jawa kekuatannya dalam paper tersebut Pak Sriudiantoro menyebutkan maksimum magnitude 9,1 itu adalah skenario yang paling buruk jadi potensi terburuk yang mungkin adalah 9,1 dan itu berimplikasi bahwa periodisasi gempa seharusnya sangat panjang jadi kemungkinan terjadinya sangat dengan probabilitasnya jauh lebih kecil dibandingkan magnitude yang lebih kecil kemudian berbicara yang ketiga yaitu dampak dari tsunami bicara ketinggian dari tsunami tadi Pak Widjo disebutkan di salah satu lokasi di pantai mencapai 20 meter rata-rata sebetulnya tidak demikian rata-rata sekitar 4,5 meter nah pertanyaan kritis yang bisa kita ajukan apakah ketiga hal tersebut sudah cukup untuk mitigasi jadi kalau kita sudah bawa punya tiga data tersebut apakah sudah bisa kita gunakan sebagai sebagai cara untuk mengurangi risiko bencana itu itu penting sekali jawabannya iya dan tetapi sebetulnya masih banyak hal lain yang perlu dilakukan tadi di dalam foresight yang dijelaskan oleh Pak Uni di awal juga sudah mulai dijelaskan tadi juga dijelaskan juga oleh Pak Yung dan juga dijelaskan dengan sangat baik juga oleh Pak Widjo jadi ketiga hal tersebut penting tetapi tidak cukup lantas apalagi yang perlu yang perlu adalah kita harus kemudian membawa hasil penelitian yang sangat baik mengenai sumber gempa tersebut kita bawa kita jadikan sebagai bagian dari analisis detail risiko bencana tentu saja BNPB sudah punya indeks risiko bencana Indonesia IRBI tetapi tidak dalam skala detail jadi skalanya se-Indonesia dan tidak dengan magnitude berdasarkan publikasi yang terbaru dari Prof. Yudiantoro nah kajian detail dari risiko bencana paling tidak harus mencakup empat hal penting yaitu dampak dari bencana tersebut potensi bencana mohon maaf terhadap manusia misalnya korban dan sebagainya harus juga bisa mendefinisikan dampak pada infrastruktur aset yang kemungkinan bisa rusak bisa berdampak apa terhadap lingkungan sekitar pantai dan bisa menjelaskan dampak pada sistem masyarakat dalam konteks waktu periode tertentu yang dihitung secara probabilistik dan agar proses itu kemudian berjalan dengan sangat baik yang pertama harus ada guidelines atau willingness yang kuat dari pemerintah dan yang kedua harus melibatkan pengetahuan masyarakat karena masyarakat lah yang paling paham mengenai kerentanan di wilayah mereka masyarakat lah yang mungkin sudah memiliki wisdom sendiri mengenai konsep dari risiko karena risiko itu adalah persepsi jadi kajian risiko bencana kemudian berawal dari hasil riset tadi yang sangat baik dari para peneliti tapi itu saja tidak cukup kemudian harus dilengkapi dengan dua hal yang penting yaitu keterlibatan dalam pemerintah untuk mendefinisikan risiko dan juga melibatkan masyarakat baru kemudian yang di bagian kanan ini yang tadi kita bisa menghitung dampaknya terhadap manusia asetnya lingkungan pada sistem masyarakat itu bisa kita definisikan dengan sangat baik nah kemudian itu saja tidak belum menyelesaikan persoalan dalam upaya pengurangan risiko bencana tetapi ada satu hal lagi yang sangat strategis yaitu dialog jadi kemudian diperlukan dialog yang kemudian melibatkan stakeholder misalnya ini tidak hanya ini saja tapi ini misalnya kemudian harus melibatkan tadi juga disebut oleh Pak Wijo melibatkan NGO melibatkan media media diajak bicara mengenai analisis detail dari risiko yang sudah dibuat bersama bagaimana persepsi dari NGO bagaimana persepsi dari media dan lebih penting lagi persepsi dari komunitas masyarakat jadi kemudian masyarakat harus diajak bicara mengenai tadi dari mulai hasil penelitian analisis risiko dan kemudian setelah itu didialogkan dengan melibatkan banyak stakeholder termasuk juga pemerintah harus masuk di dalamnya baru kemudian kita bisa keluar dengan strategi pengurangan risiko bencana jadi pilihan-pilihan strategi pengurangan risiko bencana merupakan proses dari empat hal tersebut merupakan proses dari hasil penelitian analisis detail dari risiko bencana dan juga ini yang penting makanya saya dikasih huruf besar yaitu perlu adanya dialog baru kemudian kita memilih strategi pengurangan risiko bencana baru kemudian kita memilih misalnya tadi dijelaskan dalam foresight teknologi kita memilih dijelaskan oleh Bu Ira di awal apakah kita memilih misalnya Bui kita memilih sea floor deformation system kita memilih kemudian mendetailkan batimetri yang dijelaskan oleh Pak Yung menurut saya itu tidak bisa lepas dari bagian yang di tengah ini merupakan proses dari dialog mungkin itu ingin saya sampaikan dan ada beberapa catatan mengenai kajian risiko bencana produk dari risiko bencana yang mungkin dilakukan tetapi yang terbaik adalah hasil dari dialog tapi ada beberapa catatan yang berdasarkan literatur misalnya tadi disebutkan dengan sangat baik oleh Pak Wijo literasi yaitu memberikan pendidikan pada masyarakat pendidikan itu tidak berarti kemudian memasukkan ke dalam kurikulum karena kalau kurikulum akan membebani siswa yang memang sudah berat tetapi literasi bisa banyak sekali metodanya kemudian misalnya perlindungan pantai secara struktural ini banyak sekali metodanya kita bisa belajar dari banyak negara misalnya membuat tanggul laut membuat pemecah gelombang pemecah gelombang itu terbukti mengurangi 40% dari energi dan memperlambat sampai 8 menit untuk kasus tsunami di Sendai misalnya yang non-struktural kita bisa membuat tanggul hijau kita bisa membuat hujan maaf hutan pantai kita bisa membuat bukit pencegahan terhadap tsunami misalnya dan juga yang paling penting ini poin yang sebenarnya mudah-mudahan muncul dalam dialog nanti yaitu harus adanya aturan kuat tata guna tata guna land use yang baik mengenai daerah yang berisiko akan tsunami ini saya pikir penting sekali di beberapa negara misalnya apabila ketinggian tsunami lebih dari 2 meter daerah tersebut tidak boleh jadi pemukiman tapi boleh untuk misalnya boleh untuk rekreasi boleh untuk agriculture ataupun industri yang terkait dengan pantai industri ikan dan sebagainya tapi kalau tapi apabila tsunami kurang dari 2 meter asal ada jalur evakuasi asal ada sistem peringatan di kemudian boleh dihuni nah poin yang terakhir adalah management kedaruratan baru kemudian kita bicara sistem peringatan ini di situ baru kemudian kita mendefinisikan teknologi untuk mendeteksi misalnya kedatangan pantai teknologi untuk memodelkan tsunami teknologi untuk jalur evakuasi teknologi untuk mengirimkan pesan ke setiap orang misalnya itu menurut saya beberapa catatan saya mengenai foresight teknologi yang dibuat dengan sangat baik oleh BPPT terima kasih Pak Agustan untuk kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Dokter Irwan Melano ini sangat menarik ini pendapat dari Pak Irwan Melano tentang pendidikan pada masyarakat yang tidak perlu melalui kurikulum mungkin ini terkait dengan beban kerja dosen kali ya yang sudah banyak atau gimana nanti kita bisa dalami lagi diskusi seperti apa jadi salah satu tawaran dari Pak Irwan sebagai pendidik dari kampus bahwa dengan meningkatkan literasi ya Pak Irwan ini salah satu key point dan juga tata ruang penegakan hukum tata ruang yang bisa kita kembangkan terkait dengan kebencanaan ini terima kasih Pak Irwan dan selalu apa namanya isu yang selalu disinggung oleh ketiga pakar penanggap ini adalah terkait masalah komunikasi komunikasi kepada stakeholder nah untuk itu kepada penanggap keempat kepada dokter kandidat kandidat dokter Ibu Irina Rafliana yang saat ini sebagai pakar sosiologi sains komunikasi dari LIPI yang sedang memperdalam ilmunya di Bonn Universiti Jerman kami persilahkan kepada Ibu Irina untuk memberikan masukan tanggapan dan juga mungkin pencerahan buat kami disini untuk bahan diskusi lebih lanjut kepada Ibu Irina waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih banyak Mas Agustan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Deputi Pak Yudi Anantasena Ibu Ira Pak Oni Bintoro Pak Iduan Soehardi juga senang sekali bisa berjumpa Bapak disini Mas Wijo Kongko Kang Irwan Mailano juga yang saya selalu look up to Pak Andi Eka Sakya mohon izin saya memberikan apa namanya berbagi perspektif dari aspek yang sedang saya pelajari pada saat ini kira-kira bisa melihat slide-nya Bapak Ibu bisa bisa ya Bismillah jadi diabaikan saja bahasa Inggrisnya kadang-kadang saya ini memang bermasalah lebih ekspresif kata-katanya tapi saya akan sampaikan dalam Bahasa Indonesia jadi yang ingin saya sampaikan disini sesuai dengan apa yang sedang saat ini saya pelajari yaitu dari aspek sosiologi pengetahuan mengenai apa saja sih sebetulnya yang menjadi tantangan kita bersama ketika dengan pengetahuan dan teknologi sedang berupaya untuk melihat jauh ke depan dalam upaya mengurangi resiko bencana mungkin kita mulai dengan pemahaman bersama bahwa kata resiko kata bencana kata tsunami itu adalah kata-kata yang masih sangat baru buat masyarakat di Indonesia sebetulnya ini masih merupakan pengetahuan kontemporer jadi belum terbenam secara baik di dalam keseharian publik jadi kalau saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan yang dari Makassar dari Aceh dari Jawa saya tanya resiko dalam bahasa daerah ada nggak ya kok adanya bala bencana beboyo itu bukan resiko tapi itu sesuatu yang terjadi yang sangat merusak yang merugikan menakutkan tetapi kata-kata ini barik peri bala beboyo bahayo mamala ini tidak merefleksikan sesuatu yang mungkin terjadi lagi di waktu yang akan datang jadi ada sebuah konstruksi pemahaman yang berbeda yang kita sebagai ilmuwan menganggap ini sebetulnya sudah ada di masyarakat padahal ini merupakan cara pandang atau paradigma yang cukup kontemporer kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Ulrich Bech Armarhum dia adalah sosial juga bahwa yang bisa menanggapi pergerakan atau proses cepat dari perubahan global termasuk bencana di dalamnya adalah yang disebut dengan masyarakat yang berwawasan risiko atau risiko yaitu masyarakat yang menerima risiko sebagai bagian yang begitu masuk di dalam kehidupannya sehari-hari jadi sudah tidak ada masalah lagi dengan pakai payung apa namanya keluar rumah apa sih namanya berhati-hati bawa lampu senter kalau berkepeda dan seterusnya ini sudah jadi bagian di kesarihan tapi mungkin kita memiliki sejarah pengetahuan modern dan juga cara pandang kita terhadap risiko yang berbeda ketika kita membaca sejarah ini ini menjadi menarik karena ada banyak proses historis yang belum selesai bagi masyarakat Indonesia ketika ingin menuju masyarakat yang literat atau berbasis literasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wijo Bungko dan Kang Irwan jadi masyarakat yang berbasis literasi tersebut memiliki di Indonesia memiliki masih memiliki masalah besar terkait dengan minat baca terkait dengan rasa ingin tahu kepedulian kepekaan kritis daya tanya yang apa sih namanya terus menurus selalu dididiknya harus bisa menjawab harus bisa menjawab ini adalah sistem pendidikan yang membangun kita semua yang mengkonstruk kita pada hari ini sehingga kalau kita ingin masyarakat menjadi masyarakat yang re-society sebentar kita refleksi dulu kepada proses sejarah kita sehingga kita bisa jadi lebih apa namanya tidak terlalu jumawa dalam memberikan kesimpulan masyarakat harus apa harus seperti apa dan seterusnya saya terinspirasi oleh supervisor saya ketika kita berdiskusi minggu ini apa sih sebetulnya future megatrends itu di global dan apa yang dipandang oleh German Development Institute salah ketik di sana adalah salah satunya adalah knowledge society masyarakat yang literate itu juga terkait juga dengan interaksi mereka dengan teknologi data informasi yang begitu banyak masuk jauh dibanding mungkin dekat sebelumnya sehingga ini mengubah corak masyarakat di tingkat global tetapi Indonesia punya coraknya sendiri yang khas itu yang perlu kita sadari maka corak itu tergambar jelas ketika kita melihat bagaimana narasi dan training pembingkaian apa namanya berita tentang bencana itu dilakukan oleh semua pihak ditanggapi oleh berbagai pihak salah satunya yang menarik bagi saya adalah hampir semua media itu menggunakan ombak yang sangat besar melebihi gedung-gedung tinggi untuk memberikan sebuah pembingkaian terkait dengan potensi atau ancaman apa namanya selatan Jawa misalnya alih-alih kita membahas tentang risiko apa yang harus kita lakukan dan bagaimana media membantu proses literasi tersebut media sendiri masuk ke dalam training itu mungkin juga ada interest lain interest politik interest ekonomi yang menunjukkan corak ketidakmatangan kita terhadap proses literasi itu bahwa kita belum menjadi risk society dan bahwa kita sebetulnya sedang melakukan pengulangan proses yang mengkonstruksi membentuk masyarakat menjadi tidak literasi sebetulnya dan ini harus kita kita mungkin cermati bersama-sama bisa kita lihat juga bandingkan bagaimana komentar masyarakat terhadap terhadap framing ini atau narasi-narasi yang disampaikan oleh media yang sebetulnya triggernya adalah kajian yang sebetulnya empirik terbasis data direview direview secara apa namanya tegas dan sangat detail dan dalam proses yang tidak sederhana jadi juga mohon izin masih Joko saya menjemput pengalaman sebelumnya lagi yang buat saya selalu menarik jadi ketika di dalam forum ilmiah muncul ada satu dua wartawan yang tidak mendapatkan konsen untuk meliput beritanya dan tanpa ada dialog yang dua arah dengan media misalnya apalagi dengan publik maka apa yang sudah jelas disebutkan disitu di dalam powerpointnya BPPT ini adalah simulasi simulasi ini bisa itu data error atau belum tentu ini bukan kebenaran mutlak perlu lebih banyak lagi data yang dilakukan tetapi ini tidak dicermati karena tadi itu apa namanya kita memiliki ketidakmatangan literasi rasa ingin tahu kita itu begitu rendah untuk mengetahui dengan detail memastikan ini kita memang mengkode berita apa namanya mengkode berita yang tepat sehingga apa yang muncul beberapa jam kemudian BPPT prediksi ada potensi jadi ada dekat dua kata prediksi dan potensi tsunami setinggi 57 meter ini menjadi menarik bagi media karena wah ini bisa mengundang klik yang menjadi pemasukan bagi media juga karena pada saat ini ketika kalau saya belajar dari Mas Ahmad Harif ketika media sudah mulai tidak lagi bergantung pada rating tapi bergantung pada klik beta atau cuma klik pada media-media online maka informasi-informasi ini menjadi sangat menarik bagi kita sebagai ilmuwan atau bagi kita sebagai pihak yang memproduksi pengetahuan tersebut saya pikir ini akan jauh lebih baik kalau kita ini kita pelajari lebih dalam dan lebih apa sih namanya lebih detail juga dengan keterlibatan berbagai pihak untuk membahasnya dan ini juga menimbulkan react yang tidak tidak main-main juga pada tahun 2018 tapi ketika saya mencoba apa namanya menghubungi redaktur detik pada saat itu begitu disampaikan wah ini keliru ini tidak tidak begitu dan ini ada proses yang tidak pas medianya menerima jadi sebetulnya ini ada masalah yang sebetulnya tidak rumit-rumit amat tapi kita terbawa dari apa namanya dalam ombak apa sih namanya narasi narasi kita ingin menuju modernitas dengan masyarakat yang literat tapi kita sendiri menabrak apa namanya modernitas dengan apa namanya fenomena yang paradoksikal katakanlah misalnya masyarakat di Bayan Belek memiliki rumah yang bertahan beratusan tahun tanpa apa namanya rusak karena gempa yang berulang-ulang tetapi kita menilai bahwa yang disebut dengan masyarakat modern itu adalah masyarakat yang rumahnya tembok semen sehingga masyarakat Bayan Belek sebetulnya ya karena kejadian kemarin dia mencuat lagi menjadi salah satu model tapi ketika sudah menjadi kembali ke kehidupan sehari-hari masyarakat juga masyarakat lain memberikan stigma bahwa kelompok di dusun ini adalah kelompok yang tertinggal misalnya kelompok yang tidak ikut di dalam modernitas dan mereka juga terisolir dari proses-proses apa namanya akses informasi dan teknologi juga sehingga ini ada proses yang paradoksikal yang kita tidak sadari ritual-ritual lain seperti ritual ngasuh bumi yang di Lombok Utara itu juga semakin tidak terdengar lagi oleh kita karena kita masuk dengan kalimat-kalimat yang baru dan megah seperti tsunami drill apa sih namanya evacuation plan tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang seperti tadi Mas Suju sudah sampaikan embedded sebetulnya di masyarakat tapi kita tidak meluangkan energi yang cukup proses yang cukup karena ini cukup melelahkan terserang untuk mendengarkan itu sehingga yang muncul adalah ada friksi ini juga salah satu contoh menarik di Palu misalnya bahwa masyarakat Palu yang sudah dilatih tahun 2012 mereka ikut tsunami drill ibu yang sedang berbicara dengan rekan saya ini mereka bilang mereka dilatih dulu katanya antara gempa sama tsunami itu ada waktu 15 menit ini kok enggak katanya gitu ini pasti tsunami palsu ini menurut kami ini hoax nih kemarin waktu terjadi tsunami itu tidak ada bunyi sirena padahal waktu latihan dulu kan bunyi sirena dulu baru kita lari larinya susur pantai dulu baru kita masuk ke dalam mungkin ini adalah sebetulnya corak bahwa atau refleksi refleksi yang jelas bahwa apa yang melemahkan masyarakat justru sistem yang kita introduce juga kita meluangkan waktu untuk melakukan refleksi kritis terhadap apa yang kita intervensi kepada masyarakat sehingga resikonya justru menjadi lebih tinggi karena adanya intervensi hal lain yang mungkin menarik untuk dibahas di sini merespons apa sih namanya buku yang sudah dengan sangat baik ditulis dan difasilitasi oleh Ibu Yira dan Pak Oni adalah misalnya kita belajar dari apa yang paling belakangan ini terjadi bahwa ternyata kemajuan teknologi itu ternyata mengkungkung kebebasan ini juga sesuatu yang membuka mata sebetulnya kalau kita ingat dengan panoptikon atau desain penjara yang dianalisis oleh Michelle Foucault penjara itu dibuat sedemikian rupa sehingga si tahanannya itu tidak merasa sedang di merasa selalu diawasi tanpa harus ada penjagar sejumlah besar untuk mengawasi mereka di dalam penjara maka desain penjara seperti itu jadi teknologi yang diciptakan untuk apa sih namanya kita merasa diawasi atau teknologi tersebut juga pada dasarnya diciptakan untuk mengenalikan ancaman bencana dan bahaya dan membuat masyarakat tersebut diawasi dan ini ada implikasinya ada implikasinya kemudian misalnya teknologi ICT yang diciptakan semakin apa namanya banyak pada saat ini gadget misalnya setiap hari kita bangun tidur buka gadget mau tidur lihat cek dulu whatsapp dan seterusnya itu adalah teknologi yang sudah sangat melekat dengan fisiologi tubuh dengan psikologis dan juga aspek kehidupan sehari-hari sehingga itulah dikatakan teknologi yang berhasil karena memang itulah tujuan teknologinya diciptakan itu kalau saya mencermati dari dokumentasi sosial dilema bisa dilihat di Netflix tetapi ternyata para pencipta atau desainer teknologi ini juga terkejut dengan konsekuensinya bahwa ternyata dengan adanya keterlekatan masyarakat dengan teknologinya tersebut manusia menjadi goods interaksi kita dengan teknologi itu menjadi komoditas dan komoditas itu bernilai dan nilai itu ternyata dikapitalisasi oleh pihak tertentu jadi ada konsekuensi lain yang kita tidak duga dan ketika kita melakukan foresight hal-hal seperti ini sebetulnya mungkin tidak terduga juga atau miss dari apa yang kita bayangkan ketika saya ikut dalam menulis juga ini tidak terbayangkan oleh sesungguhnya karena dan saya sangat terpesona dengan dokumentasi sosial media dilema ini sehingga muncul juga yang disebut dengan surveillance capitalism jadi apapun yang kita apa namanya entry di dalam instagram dan seterusnya itu ada semacam sistem tersendiri yang membuat kita semakin tergantung dengan 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 apa namanya gadget tersebut belanja meningkatkan apa namanya kapital pada pihak tertentu dan membuat divide yang semakin semakin jauh nah fenomena pandemi 19 juga ini menarik karena ini tidak terpikirkan oleh kita misalnya keterkurungan adalah keamanan sama kembali ke panoptikon tadi itu adalah bahwa yang terkurung itu adalah yang paling mapan karena dia artinya sudah aman dari pangan sandang dan juga jandilan kesehatan yang tidak terkurung adalah mereka yang tidak aman ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat mendasar sebetulnya dan melawan naruri manusia yang paling mendasar juga dan jangan-jangan ini sesuatu yang harus mengubah cara panagetan terhadap yang disebut dengan systemic risk complex risk kemudian isu lain yang menarik bagi saya adalah misalnya ternyata isu pengungsi dan penyintas itu menjadi isu bagaimana kita merekayasa kemanusiaan humanitarian engineering merekayasa proses bantuan kemanusiaan salah satu contoh yang paling konkret mungkin adalah misalnya ketika kita merekayasa proses-proses relokasi dimana rekayasa itu adalah cara pandang teknologi juga dampaknya jauh lebih kompleks dan berdampak lintas generasi katakanlah kita sekarang membayangkan apa namanya huntap yang ada di mentawa yang sudah memasuki tahun ke-10 masih menimbulkan masih bermasalah cukup serius sementara yang yang menjadi pertanyaan sebetulnya beberapa hari ini adalah dengan adanya kajian yang begitu fundamental terkait dengan ancaman selatan Jawa mengapa cara pandang kita baru sampai pada peringatan dini yang sebetulnya remedi jangka pendek sebetulnya peringatan dini dengan segala apa sih namanya upaya yang dilakukan itu adalah dan upaya itu tentu saja sangat kompleks dan sangat penting itu adalah untuk menyelamatkan jiwa tapi cara pandang kita berhenti di situ padahal yang menjadi fundament apa namanya problem di dalam sebuah ancaman yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wijo kalau dia mencapai 20 meter atau lebih di titik run up maka yang kita hadapi adalah perubahan yang fundamental di daratan yang akan berdampak lintas generasi dan ini tidak bisa ditangani oleh warning system kita harus lihat ulang lagi investasi kita ke depan sudah betul atau belum sehingga yang tadi kita bayangkan narasi sangkur yang apa tadi ya itu itu jangan-jangan tidak bisa kita capai karena kita punya kendala besar di dalam cara pandang ini salah satu contoh ilustrasi saja seperti apa corak warga yang ada di Sabiogunggung menurut saya ini saya selalu cukup emosional ketika melihat potres seperti ini karena mereka itu rumahnya dipesisir mata pencarian mereka itu adalah ikan sedikit memiliki ayam dan ternak dan juga ladang mereka sendiri tapi ketika dipindahkan ke daratan 12 km ke dalam masuk di wilayah kawasan hutan produksi mereka tidak punya apa namanya otoritas terhadap lahannya mereka sendiri mereka tidak juga dekat dengan apa sih namanya protein yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari tapi demi bisa terjangkau dengan cepat oleh tadi itu humanitarian engineering maka karena mereka voiceless tidak punya apa sih namanya kekuatan demokrasi deliberatif karena proses histori yang panjang sehingga mereka juga dimarginalisasi mereka tidak punya suara hanya bisa menerima lalu ketika apa namanya tinggi tingkat nasional datang mereka menyambut dengan tari-tarian menurut saya ini terlalu menyedihkan ini menurut saya ini sangat apa namanya mengusik bagi saya kita bisa lihat air yang tergenang itu ya memang masyarakat di Pagai Utara Sabeo Gungkung pada sehingga saat ini saya rasa masih menunggu air hujan untuk air minumnya dan juga untuk masak sehari-hari dan mencuci pakaian di genangan tersebut kita sempat tinggal lima hari di salah satu pun yang tetap ini beberapa tahun yang lalu jadi akhirnya saya ingin barangkali mengingatkan kembali mohon maaf bahasanya Inggris abaikan saja tapi intinya adalah ilmu sosial memang harus lebih bersuara saya pikir di dalam riset-riset IPTEC untuk mengingatkan kita semua bahwa aspek politik ekonomi aspek literasi aspek keadilan aspek budaya dan juga nilai dari kemanusiaan itu embedded di dalam teknologi tidak bisa dipisahkan jadi kita tidak bisa bilang ini teknologi ini sosial ini teknologi ini politik enggak itu semuanya embedded menyatu dari sejak ide teknologi diciptakan sudah muncul aspek politik ekonomi muncul aspek budaya literasi sudah mulai dari sejak awal jadi mungkin ini sesuatu yang perlu kita ingatkan terus kemudian kita memang selalu perlu memahami bahwa masyarakat itu memiliki corak corak sosial yang sangat kompleks corak perilaku yang sangat kompleks dan terus-menerus mengalami disrupsi nah kalau kita tidak invest kepada ahli mahasiswa SDM yang mempelajari ini secara khusus dan terus-menerus maka kita juga selalu terkaget dan kita selalu kembali lagi kepada apa namanya remedy atau usulan-usulan atau solusi-solusi praktikal teknokratik yang selalu menimbulkan masalah baru-masalah baru yang kemudian kita bertanya di akhir padahal kita punya kesempatan sekarang sebetulnya untuk menginvestasikan itu tentu saja komunikasi sains yang lebih baik itu adalah sangat perlu dukungan dari apa namanya cara pandang sosial juga high level communication kadang kita memposisikan diri sebagai ilmuwan yang tahu sehingga power kita berbeda dengan power masyarakat divide ini harus diubah ini yang disampaikan oleh Kang Irwan tadi ketika high level maka proses deliberatif demokrasi berjalan dan proses kritisnya berjalan baru kita menuju kepada risk society selama ini masih divide dan kita masih hirarkial masih patriarkial ini masih akan jadi masalah saya pikir jadi ini tantangan ke depan juga dalam pendekatan-pendekatan komunikasi publik kita kemudian selalu-selalu beri ruang bagi masyarakat yang tidak memiliki suara representasi itu sangat penting siapapun kita selalu bertanya kembali bagaimana pendapat atau bagaimana corak yang ada di masyarakat takar ruput lalu sekali lagi terakhir kita perlu mungkin kawan-kawan dari umum sosial membantu untuk berpikir kritis tentang konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan atau tidak terduga di dalam teknologi yang sebetulnya berpengaruh terhadap perikehidupan ada 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 peluang untuk membuat kesenjangan sosial ketidaksetaraan genderized technology misalnya teknologi hanya dikuasai oleh gender tertentu atau sains tertentu hanya dikuasai oleh gender tertentu kemudian juga kapitalisasi dari teknologi itu sendiri jadi sebetulnya semuanya embedded semakin kita bisa melihat bahwa yang kita perangi adalah systemic risk maka kita tidak lagi membagi-bagi kita sosial kita ilmu sains sehingga itu sudah harus interdisipliner ini mungkin tantangan kita ke depan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak kembali kepada moderator terima kasih banyak Bu Ina sangat lengkap dan komprehensif beberapa istilah-istilah baru yang kami dengar ini sangat menarik untuk kita diskusikan dan sepertinya ada satu quote yang paling menarik yang kita dapatkan hari ini yaitu aspek komunisian itu harusnya embedded dalam teknologi ini sangat menarik dan saya tidak bisa memperpanjang waktu kita langsung saja mendengarkan pada penanggap terakhir kita Bapak Doktor Andi Ekasakya beliau adalah perekayasa utama di BBPT yang secara lawasan sudah tidak bisa diregukan lagi beliau bisa memandang dari high level kebijakan yang sangat tinggi untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Andi Ekasakya yang berkenan untuk sharing pandangan dalam kegiatan sekarang sudah sore hari ini kepada Pak Andi Ekasakya kami persilahkan terima kasih Pak Andi Ekasakya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan kawan-kawan belum capek untuk mendengarkan semua urayan yang terjadi yang diberikan dan saya juga ingin menyapa para senior dan juga Pak Yudi terima kasih sekali yang sudah menemani kita untuk berdiskusi pada hari ini bagian saya terakhir tetapi sebetulnya saya ingin merangkum hampir semua percakapan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan foresight yang dipublikasikan oleh Bu Ira dan juga Pak Oni juga Pak Agustan dalam konteks ini dan izinkan saya mengambil cara pandang begini karena ini menarik foresight ini ke masa depan dan oleh karenanya tadi berkali-kali juga dikatakan oleh para pembicara jadi saya mengambil inti dari permasalahan ini adalah adaptasi transformatif sebagai antisipasi terhadap meningkatnya berbagai bencana alam jadi tidak khusus berkaitan dengan hanya bencana geologis yang memang mengambil porsi yang cukup besar pada siang ini jadi izinkan saya memulai dengan tren kebencanaan kalau kita lihat di sebelah kiri ini bencana global dengan sendirinya sudah terlihat dan kemudian juga ini hampir sama ekvivalensinya dengan kejadian di Indonesia yang ditunjukkan oleh data di BNPB tahun 2020 sampai 2019 paling tidak itu meloncat begitu tingginya dan kita perlu catat bahwa bencana ini tidak hanya geologis kita melihat bahwa bencana semakin meningkat baik jumlah maupun intensitasnya tapi 90% dari bencana yang terjadi itu hidrometeologis sifatnya banjir longsor kekeringan kebakaran dan sebagainya ini yang perlu kita lihat bahwa ada banyak PR yang lain yang perlu kita kemudian fikirkan di dalam konteks ini dan kemudian nanti kita melihat betapa persoalan kita tidak hanya selesai di sana tapi juga kemudian mengambil porsi yang banyak untuk ke depannya nah kemudian yang menarik adalah bahwa di seluruh dunia mencatat bahwa jumlah korban betapapun jumlah bencana itu meningkat di sebelah kiri dari The Economist tahun 2012 menunjukkan bahwa memang bencana meningkat tapi jumlah korban itu menurun ini yang perlu kita catat nah yang menarik lagi di dalam sebuah studi Rutela yang dikeluarkan oleh International Journal Disaster Risk Reduction tahun 2016 dia menunjukkan bahwa memang istilahnya merefresh lagi apa yang kemudian ditunjukkan oleh ekonomis mungkin mereka memakai data yang sama karena trennya juga kelihatan sama dari MDAT jadi dari segi korban memang menurun sangat-sangat cepat sekali tetapi istilahnya jumlah bencana yang terjadi memang sangat meningkat dan itu sangat-sangat cepat sekali pada akhir-akhir tahun ini dan jumlah economic loss istilahnya kerugian ekonomi itu meningkat juga sangat-sangat tinggi sekali kalau kita lihat gambar yang garis yang sebelah yang biru itu di dalam istilahnya 100 juta dolaran itu naik tinggi sekali pada sejak tahun 1980-an sampai akhir tahun ini dan ini perlu kita catat di dalam konteks-konteks ini nah ini saya kira tadi foresight sudah mulai melihat dalam konteks bencana yang sudah meningkat dan kemudian juga korban dan kemudian juga berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia kita mencatat dari statement BNBB itu dikatakan bahwa istilahnya kalau tidak terjadi bencana yang yang besar sekali itu 30 triliun per tahun kita juga kehilangan itu yang nah yang menarik di dalam konteks ini kita bicara mengenai perubahan ekonomi maka kalau kemudian di dalam sebuah studi itu ditunjukkan yang diasuransikan dan tidak diasuransikan dan itu menunjukkan sebetulnya kita lihat bahwa yang ekonomi tinggi sekali yang diasuransikan yang biru kalau kita lihat itu ada adaption adaptation deficit jadi deficit adaptasi di dalam konteks ini ketika kita melihat bahwa ada sebuah bencana yang tadi berkali-kali Prof Melano juga mengatakan mengenai tata ruang juga Bu Irina juga mengatakan tata ruang Pak Wijo Kongko juga mengatakan tata ruang dalam konteks itu itu berkaitan dengan karena struktur istilahnya struktur-struktur fisik di dalam berkaitan entah itu dengan pelabuhan entah itu dengan depan darah dan segala macam yang kemudian ada di pinggir laut nah ini ada adaption deficit dan kemudian tahun 2017 ada sebuah penelitian yang mengatakan ketika itu diproyeksikan dan kejadian berkaitan dengan global warming itu semakin akan meningkat terus dengan dibarengi kerentanan dukungan alam yang semakin rentan dan kemudian the resilience capacity di masyarakat yang kadang-kadang naik kadang-kadang turun ketika kejadian bencana naik dan kemudian turun lagi ketika kemudian sudah agak longgar nah inilah yang kemudian saya sebut ada adaptation gap dan saya kira tadi mulai Pak Profesor Melano di dalam konteks ini ketika bicara mengenai kita perlu dialog kita perlu langkah yang lebih lanjut berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah terjadi sudah dipublikasikan dan Bu Irina sudah mulai mengatakan bahwa ada realitas paradoxical di masyarakat dan kemudian sebetulnya realitas juga kita menemui persoalan-persoalan sosial yang ada di sana adalah adaptation gap di sana jadi ada dua kesenjangan yang sebetulnya cukup besar dalam konteks ini yang kita hadapi di dalam melihat kebencanaan jadi kesenjangan adaptasi semakin meningkat kalau kita melihat dua kesenjangan ini terjadi dan di dalam konteks pemahaman risiko bencana either itu di dalam konteks justru istilahnya masalah-masalah sosial ekonomi dan bagaimana kemudian masalah kemanusiaan yang tadi sudah diangkat nah jelah kita beradaptasi transformatif yang dimaksudkan adaptasi transformatif adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi sekarang untuk sesuatu yang semakin istilahnya intensitasnya semakin besar dan kemudian kemungkinan terjadinya juga semakin banyak nah inilah yang perlu kemudian kita kita lihat bahwa investasi yang tadi Pak Yudi sudah menyebutkan itu penting sekali untuk kemudian mengantisipasi apa yang kemudian terjadi saat-saat yang akan datang nah kalau kita lihat tadi sudah sebetulnya sudah disebutkan bahwa ada di sisi hulu kita berkaitan dengan mulai dari sumber dan kemudian sumber bencana terus kemudian allow warning system berkaitan dengan observasi kemudian assessment information for policy dan segala macam kemudian sikap pemerintah dalam konteks itu di dalam capacity development ini adalah sisi hulu saja dan sisi hilirnya yang barangkali berkaitan dengan kultur dan sosial budaya ini perlu disatukan istilahnya ini itu perlu nyambung jadi beberapa kali tadi kawan-kawan menyebutkan bahwa kita perlu dialog kita perlu juga menjebatani bagaimana science communication gap itu terjadi antara masyarakat dengan istilahnya entah itu pemerintah entah itu juga ilmuwan dan segala macam ini perlu digandeng dan oleh karenanya lingkaran yang tadi kelihatan merah ini itu menunjukkan bahwa kita perlu menjebatani ini dan ini ditunjukkan juga sebuah kebetulan saya melakukan sebuah survei kecil-kecilan sebuah paper dari tahun 2000 sampai 2019 nah paper itu kemudian saya lihat dari perspektif tiga pilar apa namanya pengurangan resiko bencana satu adalah mengenai hazard risk assessment and reduction itu berkaitan dengan penelitian sumber pemodelan simulasi dan segala macam kemudian rapid detection warning and dissemination itu berkaitan dengan bagaimana kita mulai mendeteksi sampai sampai pada konteks komunikasi bagaimana menyampaikan informasi itu pada masalah kemudian ujungnya adalah di masyarakat public education evacuation emergency planning dan kemudian the response itu merupakan bagian yang lain dan kalau kita lihat dalam paper yang kemudian saya secara random kemudian mengumpulkan saja dari google scholar kemudian dari beberapa pertemuan dengan kawan-kawan dan meminta itu ada 54 paper hanya tiga yang berkaitan dengan rapid detection and dissemination dan mengenai publik itu 22% jadi memang ini memang perlu menjadi PR bagi kita untuk menjembatani itu semua supaya tadi yang disampaikan mulai dari Pak Yung mengenai badimetri terus kemudian dari Pak Ujo Kongko yang berkaitan dengan mulai dari apa namanya golden time seamless robust kemudian literasi yang sangat penting sekali dialog kemudian juga dengan deliberated demokrasi itu adalah bagian daripada bagaimana menemukan hulu dan hilir dalam konteks ini nah ini istilahnya fact bagi kita bahwa di Indonesia kita masih melakukan ini istilahnya masih banyak istilahnya perhatian-perhatian yang masih belum seimbang di dalam konteks penelitian kita dan oleh karena perlu kita sebarkan dan kita temukan dari hulu dan hilir dan juga bagaimana kemudian istilahnya menjawab istilahnya menjawab himbauan istilahnya istilah saya adalah Bu Irina mengenai keselamatan jiwa ini menjadi kemudian terjawab dengan secara bagus sekali dibuktikan secara ilmiah dengan sangat sakit jadi istilah saya perlu upaya berkelanjutan dari penelitian pengembangan pengkajian dan juga penerapan pada tiga pilar pengurangan risiko bencana satu sumber potensi yang tentu perlu kita kemudian istilahnya elaborasi dalam proses simulasi pemodelan sehingga kita kemudian bisa melakukan zonasi mana-mana daerah yang berbahaya dan kemudian kita perlu membuat peringatan dini di dalam konteks kita mengingatkan masyarakat dan ini sebetulnya ini mengingatkan saya visi 2030 berkaitan dengan a safe ocean visi 2030 mengatakan bahwa satu bahwa lautan itu kita tidak bisa menafikan bahwa tsunami itu barangkali istilahnya akan mungkin terjadi jadi laut yang aman itu bukan laut yang tidak ada tsunaminya ada tsunaminya tetapi laut yang aman adalah bagaimana kita bisa melengkapi dan mempersenjatai masyarakat yang kemudian beraktifitas di situ entah itu masyarakat punya kehidupannya kemudian pariwisatanya aktivitas ekonominya dan segala macam ekonomi produktif dan segala macam sehingga mereka bisa dipersenjatai dengan pengetahuan kesadaran tadi literasi sehingga ketika tsunami itu datang mereka dalam keadaan selamat semuanya sehingga ini timely bisa kemudian sampai di sana dan juga kemudian kesadaran publik dan bagaimana kemudian mendorong ini semuanya jadi tiga hal ini saya kira menjadi sangat penting dan ini di foresight tadi ketika kita bicara mengenai bagian-bagian dari skenario ini menjadi menarik karena kita melihat alternatif-alternatif mulai dari teknologi yang lemah atau kemudian politik yang juga lemah atau kemudian dua-duanya kuat dan ini memberikan sebuah alternatif untuk pembuat keputusan kalau misalnya terjadi seperti itu dan seperti ini ada empat kuadran di situ dan oleh karenanya agar kemudian di dalam foresight ini semakin bagus kita tentu akan harus memperbaiki terus-menerus berkaitan dengan perkembangan strategis dari lingkungan di sekitar kita mulai dari peraturan IPTEC global perception dengan safe ocean berkaitan dengan United Nations Decade of Ocean Science yang kemudian diorientasikan pada 2030 jadi saya ingin kemudian menyelesaikan presentasi saya dengan takeaway satu bencana alam semakin meningkat baik jumlah maupun intensitasnya tapi jumlah korban menurun kerugian ekonomi jelas meningkat ini berkaitan dengan satu hal kesenjangan adaptasi yang juga meningkat kita perlu adaptasi transformatif yang dalam konteks ini mengantisipasi dan memproyeksikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini selalu harus mempunyai jangkauan ke depan dan itu perlu kemudian dukungan tiga kajian pilar strategis pengurangan resiko bencana yaitu sumber potensi sistem peningatan dini berkaitan dengan sistem peningatan dan juga kesadaran publik dan jika tiga ini kemudian berjalan maka kemudian kita perlu menjebatan ini menjadi sebuah dialog yang jadi bisa menjawab istilahnya keinginan kita untuk betul-betul sebuah mimpi untuk betul-betul memberikan keselamatan bagi masyarakat dan foresight menjadi bagian yang kemudian tidak terpisahkan di dalam konteks kalau kita miss dalam melakukan ini semua maka alternatifnya sudah kelihatan saya kira itu Pak Agustan kontribusi saya dan mudah-mudahan ini tidak mencapai kandai kawan-kawan yang sudah sekian jam bersama terima kasih Pak Agustan ada Pak Irwan Melano dan ada Ibu Irina dan Ibu Irina menekankan bahwa edukasi itu harus sabar jangka panjang itu remedi jangka panjang jadi memang betul-betul butuh kesabaran dan juga butuh literasi yang lengkap gitu dokumentasinya dan beberapa pertanyaan sudah masuk di dalam aplikasi Slido kita akan diskusi dan saya perhatikan ini ternyata pesertanya stay di angka 80-an jadi betul-betul diehard ini pesertanya untuk mengikuti paparan dari pukul setengah 2 tadi 13.30 sampai sekarang nah untuk mungkin berjalannya diskusi saya butuh bantuan nih dari Pak Oni Bintoro karena beliau biasanya yang apa namanya bisa memandu dalam bentuk diskusi kepada Pak Oni Bintoro mohon bantuan Pak Oni saya kebetulan terserang agak apa namanya banyak yang harus saya simpulkan di kepala gitu yang ingin saya sampaikan tapi kayaknya butuh Pak Oni nih untuk jadi moderator utama dalam diskusi atau question and answer pada sesi ini Pak Oni silahkan Pak Oni siap Pak Agustan tapi tadi sebenarnya saya gak perlu moderator karena udah moderator utamanya Pak Agustan Pak Agustan kita sekarang kan sesi tanya-jawab yang saya mengerti Pak Agustan suara saya kedengeran ya kedengeran Pak kita kan sekarang sesi tanya-jawab artinya kita akan ambil pertanyaan di audiens dari Selido dan pertanyaan-pertanyaan yang paling tinggi yang kemudian berusaha ditanggapi gitu ya Pak Agustan biasanya gitu atau kita akan mengundang orang raise hand dari Zoom ini maunya gimana mungkin menurut saya pertama kita harus mendengarkan nasihat dulu dari Pak Iduan Suhardi mungkin sebagai pakar kebijakan teknologi siap kalau Profesor Pak Iduan Suhardi boleh siap terima kasih Pak Agustan Bang Oni nih biasa saya dengarin Bang Oni nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh publik ini tapi kalian mengerjakan sesuatu yang buat saya sangat bernilai itu luar biasa Ibuna kemudian para shareholder nya terutama tadi Pak Andi itu udah menyimpulkan semua sebetulnya tapi yang saya ingin cari itu seperti begini sebetulnya kita bisa melihat kita kan ilmuwan nih jadi bicaranya harusnya kemudian diberikan sebagai pada stakeholder termasuk pengambil keputusan jadi saya ingin katakan begini memang dari dulu untuk Indonesia nominan sistem kita sudah identifikasi jelas ada dua komponen yang tadi Pak Andi katakan struktural base sama cultural base kenapa siap Ibu Irina sampai ke 6 BPSD di Jerman sebetulnya ingin menguatkan di cultural base nya ini kita gak ngerti disini seolah-olah kalau kita udah buat sistem kita diseminasi itu publik udah pasti ngerti jadi ini memang gap nya yang tadi udah sangat bagus sekali itu diberikan oleh Pak Andi itu dirangkum nah yang menarik sebetulnya saya itu dulu begitu yakinnya kalau kita Indonesia itu akan jadi perhatian atau jagoan di dunia ini itu sebetulnya memang dikebencian jadi jadi mungkin nanti si ilmuwan-ilmuwan potensinya pemenang Nobel itu dari kita dari kebencanaan karena kita gak bisa kita aja yang punya ini nah ini sebetulnya interes yang kita harus kembangkan begitu begitu spectrumnya begitu luas tapi kita kenali semua solusinya adalah multidiscipline nah sekarang kita belajar covid-19 ini mengajarkan kita bahwa solusinya itu bukan hanya dokter yang klinikal tapi itu litas disiplin kalau saya di UI itu dari health sampai kebijakan publik itu masuk jadi bagaimana kalau kita lihat dialog-dialog sekarang sementara ini di TV atau di media publik mengenai covid-19 ini itu menggambarkan sekali bahwa sekarang yang dikatakan Ibu Iria itu benar jadi government itu itu gak bisa main mengambil keputusan atau memberikan policy cuma intuitif gak bisa itu jadi ini memang knowledge knowledge apa society itu terbentuk nah pengambil-pengambil keputusan ini sebetulnya harus ada tadi scientific evidence-nya nah ini kita-kita sebetulnya yang harus sebagai pressure group suatu movement yang memperlihatkan itu semua tapi ini semuanya kemudian tercampur isu-isu yang kadangkala jadi hoax dan sebagainya tapi kembali lagi sejauh komunitas kita sebagai saintis ilmuwan kemudian sebagai konsisten seperti yang kalian lakukan di sini ya mengenai kebencanaan menurut saya inilah seharusnya jadi yang tadi disampaikan Pak Andi itu sebetulnya kita sedang belajar dalam kebencanaan yang lain itu di covid-19 ini jadi buat saya sebetulnya kalau kita bisa belajar dari covid-19 yang kemudian diaplikasikan dengan kebencanaan kebencanaan yang begitu spektrum luas yang secara sistematis yang tadi Kak Irwan itu menjelaskan dengan benar dengan betul buat saya waduh itu kalau di Akademi Isu orang-kali dari kita menali manajemennya lokasinya itu udah kuartil satu semua itu tapi memang dialog hilirnya ini yang tadi udah sama Bu Irina dan Mas Andi itu udah sangat baik jadi coba kita konversikan kita jangan dianggapnya ya bahwa bencana ini adalah konsenter sebetulnya tidak nah ini apa yang penting merubah paradang ini bagaimana kembali lagi kencitaannya kita berproduksi sendiri menggunakan sendiri pasarnya sendiri jadi ada paradang yang bisa dirubah untuk kebutuhan kita dan impact-nya itu akan sangat besar untuk dunia jadi bukan hanya knowledge engineering produk inovasi dan pasarnya jadi 24-25 itu kita benar-benar jadi jagoan kalau kita bisa pesankan begitu nah yang kalian lakukan ini untuk portes seperti ini sudah sangat luar biasa sekali lagi terima kasih kepada para penggagas kembulan penulis ibu ira dan kembulan teman-teman semuanya luar biasa buat saya apa yang kalian lakukan ini semuanya semuanya biasa dan tentunya ini kita bisa tidak bandingi dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret dan sistematis karena ini juga kita tidak bisa lagi jadi seperti di universiti seperti ivory tower ini tidak ada masalah lagi karena di universiti pun juga itu itu adalah impact dari jadi semuanya kita sebagai ilmuwan sebetulnya harus tadi yang ibu diri nakatakan betul yang kemudian bagaimana problem based solution seperti itu mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Iduan atas masukannya gimana apa oh nih kayaknya waktu sudah setengah lima ada beberapa pertanyaan di Slido apa kita open mic aja kali ya minta langsung bertanya kepada para ini boleh boleh karena saya lihat pertanyaannya gak banyak karena semua rata-rata satu jadi gak ada yang dapat high score aja satu paling tinggi cuma Pak Rohmadi aja sisanya yang lain pertanyaan absen biasa artinya lebih baik di open mic saya setuju kecuali Pak Rohmadi karena itu kalau gak salah nilainya paling tinggi ada satu orang lagi yang food jadi ada 17 pertanyaan tapi hanya satu yang memfood pertanyaan yang lain biasanya udah banyak pertanyaan saya persilakan Pak Rohmadi duluan Pak Rohmadi serpong tadi saya lihat di di Slido paling pertanyaannya ada yang food soalnya gak ada ya Pak Rohmadi masih ada sih mana oh dia gak bisa buka tang bisa lihat oh ini dia rahmat ada juga bisa kau bukain gak bisa dokter tapi yang jelas menarik suaranya hilang Pak Oni atau mungkin bagi para peserta yang ingin bertanya boleh raise hand dan bisa komen silahkan silahkan kalau gak saya bacain Pak Gustan silahkan Pak Gustan silahkan Pak Gustan ya oke saya saya bacain yang memang ada identitasnya pertama Pak Rohmadi Batan pertanyaannya berapa persen akurasi prediksi adanya tsunami dan metode apa yang digunakan apakah hasil prediksi telah divalidasi dengan metode lain berapa persen perbedaannya itu yang pertama yang kedua terkait tsunami berapa waktu sebelumnya kecerdasan buatan dapat memprediksi kejadian tsunami sebagai early warning system jadi dua pertanyaan pertama tentang tentang tsunami ini yang pertama dari Pak Rahmadi Batan yang kedua Pak Ibu Rahdiatul Fajri itu dua pertanyaan mungkin pertanyaan ke Pak Wijokong kok itu ya Halo Pak Oni baik terima kasih langsung saya jawab ya untuk memperkenalkan waktu supaya tidak keliru prediksi tsunami yang dimaksudkan adalah prediksi tinggi dan waktu tiba tsunami sampai di pinggir pantai tentu setelah gempa jadi bukan memprediksi gempanya karena gempa tidak bisa diprediksi tetapi setelah gempa kemudian gempa itu berpotensi tsunami maka pada saat itu kemudian model berjalan baik model yang pakai model komputer numerik begitu atau model yang berbasiskan artificial intelligence nah tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tetapi kita di sistem inatwes kita nanti akan dipasang beberapa alat untuk sea level monitoring baik yang di tengah laut maupun yang di pinggir pantai tapi khusus untuk memvalidasi saya kira pada saat itu near real time itu adalah bui-bui kita yang ada di sana kemudian untuk bisa memvalidasi model dan kemudian model melakukan iterasi sehingga kesalahannya lebih lebih kecil ada pertanyaan dari Pak Romati berapa persen akurasi prediksi tsunami persen akurasi terhadap model untuk yang melatih AI itu kesalahannya kurang dari 10% tetapi model dengan validasi yang real itu yang lebih susah karena ketinggian tsunami yang real adalah ya ketinggian pada saat ada tsunami dan ini tentu sudah dilakukan banyak tetapi masalahnya tsunami tidak terlalu sering kalau di jumlah oke cukup banyak tetapi untuk sangat banyak dalam satu tempat itu tidak sehingga ini yang kemudian kita lakukan pembandingannya dengan model model dengan dengan yang real tsunami sudah banyak dilakukan di laboratorium jadi saya kira demikian Pak Anu untuk waktu yang prediksi dengan AI tadi setelah masuk ada input lokasi kemudian magnitude kemudian kedalaman dan ada tiga paling tidak maka karena AI ini sudah dilatih maka kurang dari satu detik langsung muncul langsung muncul informasi pada setiap pantai titik-titik pantai kota atau apapun nanti kita bisa lihat sudah ada tingginya sekian meter dan kemudian ada waktu tibanya tentu ini berdasarkan berbasis AI dan ini saya kira bermanfaat untuk mendapatkan apa namanya karena waktunya sangat sempit untuk memberikan informasi ke masyarakat terima kasih Pak terima kasih Pak Wijo Kongko saya mungkin mau nanggapi dulu sedikit yang tadi dari teman-teman penanggap atau nanti Bu Ira juga sekaligus nanggapin Pak Pak Itwan jadi kalau tadi mendengar paparan dari teman-teman itu menarik karena ketika ini kan topiknya sebenarnya foresight teknologi bisa masuk management teknologi dan kebencanaan teman-teman yang para penanggap biasanya adalah ahli dalam bidang sains dan engineering jadi tanggapannya dilihat dari kacamata mungkin kebencanaan itu sendiri apakah dari ahli gempa tsunami dan lain-lain tapi yang menarik bahwa isu yang diraih rata-rata bukan tentang terjadinya bencana tetapi what next tadi kalau misalnya istilahnya Pak Pak Jijokongko literasi kalau istilahnya Pak Pak apa namanya konversasi istilahnya Bu Irina tadi socio-technological yang menarik dan terakhir Pak Pak Itwan bicara tentang sebenarnya sudah bukan monodisiplin lagi tetapi riset atau kajian seperti ini sudah namanya multidisiplin ataupun interdisiplin jadi feminomenanya menarik karena memang kajiannya sudah tidak lagi bicara tentang kebencanaan itu sendiri tetapi juga di tahapannya prabencana biasanya ngomongin soal early warning system bencananya bagaimana penanggulangannya dan yang menarik ternyata setelah bencana ternyata kerugian terbesar adalah setelah bencana jadi berdasarkan diskusi kajian semuanya teman-teman menganggap bahwa kerugian terbesar secara ekonomi itu ketika bencana itu terjadi tetapi tidak diantisipasi dengan baik kemudian makin lama makin parah itu kelihatan juga dalam kasus covid seperti ini jadi kasus bencana rata-rata harus dilakukan nah riset-riset yang setelah bencana itu justru agak jarang jadi menariknya yang dilakukan banyak boleh dikatakan banyak itu bicara tentang yang model early warning system ataupun yang action tapi setelah itu itu agak jarang padahal itu yang sekarang dibutuhkan kurang lebih itu rekomendasi yang kami lakukan jadi mungkin tidak semuanya dipresentasikan tapi rekomendasi dari bagiannya Bu Ira ini untuk perlu dipikirkan dan itu yang ke depan karena mau tidak mau negeri ini akan selalu ada bencana tetapi hidup atau sadar bencana awareness itu yang perlu dilakukan jadi memang usulannya sejak kecil harus dilatih drill tadi memang harus hal yang biasa sehingga orang tidak kaget-kaget contohnya teman-teman pernah hidup di luar negeri kan pasti akan ada mungkin setiap tanggal 26 kami pernah pergi ke Padang artinya teman-teman di sana biasa latihan pada tanggal 26 begitu juga di Makassar kita juga lihat isunya jadi beberapa tempat sudah melakukan tapi yang jelas itu hanya bisa dilakukan kalau itu masuk di dalam kurikulum pendidikan sehingga negeri ini rasanya akan jauh lebih baik nah pendidikan itu kan sudah masuk kurikulumnya juga mungkin sudah bukan kurikulum universitas itu mungkin kurikulumnya PAUD ataupun SD sehingga hal-hal seperti itu tentunya harus dilakukan tapi karena kita sendiri bergerak dalam bidang sains teknologinya memang mungkin perspektifnya agak lain juga tapi itu rasanya rekomendasi yang kami berikan dan terima kasih sekali terutama tadi bahwa isu-isu tentang local wisdom kita juga tadi berpendapat tentang local wisdom masih ingat Pak Pak Wijokongko tadi cerita tapi kemarin saya dengar Pak Dhani Hilman di acaranya Pak Menteri kesulitannya ada beberapa yang gak punya rekordnya jadi misalnya satu katakanlah tsunami satu daerah padahal kalau mau bikin time series kan harus punya number sekian ketika data itu gak ada ya sulit nah itu yang menyebabkan local wisdom penting tetapi yang harus lagi dipentingkan dia tadi punya data yang luar biasa seperti keinginannya Pak Pak Jung dan juga kemampuan memprediksi early warning system yang juga lebih bagus itu itu rasanya termasuk riset-riset yang masih masih banyak perlu dilakukan lagi untuk itu mungkin Bu Ira bisa nambahin sebelum kayaknya mungkin waktunya sudah saya pikir sudah termasuk luar biasa ini dari jam 13.30 sampai 16.30 artinya 3 jam lebih kita berdiskusi ini menariknya kalau misalnya di organisasi pemerintah ini agak jarang kebanyakan ini dilakukan simply karena new normal jadi pengaruhnya covid itu ya luar biasa dia menyebabkan kita melakukan ini bisa melakukan ini di rumah dan merubah behavior kita jadi harusnya bencana juga harusnya bisa mampu merubah behavior kita kalau misalnya semua orang sudah sadar seperti yang diutarakan oleh Bu Ibu tadi tapi yang saya mau tambahkan lagi ketika kita merencanakan sesuatu itu Bu Irina tadi cerita tentang harusnya harusnya ada konversasi tadi sebenarnya saya lagi nonton nama filmnya Social Dilema dari Netflix Social Dilema Netflix itu menceritakan bahwa ternyata kebiasaan kita ngomong di sini itu dipengaruhi oleh para engineer para engineer nya Zoom para engineer nya Youtube sehingga kalau kalau Atta Halil Rintar Ria Ricis para petinggi petinggi negara sekarang punya podcast itu bukan karena mereka itu karena mereka didesain oleh para engineer di Silicon Valley di Social Dilema dijelaskan tapi tujuannya apa? tujuannya attract orang untuk mereka menghasilkan uang nah di situ di film itu di Social Dilema mereka ngomongin soal isu tentang filosofi tentang etikal apakah itu etikal buat dia buat ternyataan karena kita semua sekarang jadi nonton seperti ini tapi lepas dari itu itu mungkin isu yang tentunya pengen di-raise oleh Bu Irina dan teman-teman yang lain bahwa ternyata kita gak nyentuh yang itu kita kan lebih kita kan hard science sebenarnya kita lebih ngomongin soal hard science bukan social science atau istilahnya Pak tadi hulu dan hilir kita lebih ngomongin hulunya tapi hulu dan hilir sendiri gak bisa berdiri sendiri isunya Pak Itwan tadi ya harus mampu bekerjasama bekerjasamanya menarik ya riset ini sebenarnya bukan riset monodisiplin ini ternyata kalau Bu Irak bilang ini masuk bagian interdisiplin atau lintas disiplin jadi di ERN ya RIRN itu ada 10 9 sudah bisa disebutkan namanya yang ke 10 itu antaranya lintas disiplin termasuk di dalamnya kebencanaan sehingga mau gak mau riset seperti ini adalah riset-riset yang melibatkan disiplin yang banyak apalagi ternyata memang isu tentang tsunami gempa pantai selatan selalu attract banyak apa namanya penonton ataupun banyak berita clickbait istilahnya Bu Irina sehingga memang perlu hati-hati tapi memang harus dilakukan karena kita harus hidup dengan itu jadi bukan terjadi sekali ini akan terjadi terus-terusan jadi kasus yang kami lakukan skenario planning itu tahun 2018 saya juga dan Pak Agustan dan Bu ini baru mega baru tahu kalau ternyata Bu Irak berhasil mempublikasikannya karena kita pikir udah agak berlalu dan itu menarik saya kira komentar saya itu dulu Pak Agustan saya kasih ke Bu Irak atau Pak Agustan mungkin karena waktunya udah 16.39 saya melihat ada peserta dari Manano juga Pak Agustan jadi mungkin waktunya udah hampir jam 7 malam udah setengah 8 di sana kali Indonesia Pak Agustan bisa menambahkan sedikit mungkin foresight perlu dilakukan 5 tahun lagi sesudah 2018 dan mengakomodir itu tadi literasi kemudian kearifan lokal dan saya rasa kalau melihat kemajuan dari TIK maka akan banyak sekali tools-tools yang bisa mensupport tujuan dari kajian ini terima kasih Pak Agustan oke terima kasih banyak Bu Ira atas pendapatnya mungkin karena waktu juga kita bisa diskusi lebih lanjut di mungkin forum-forum selanjutnya kalau Pak Oni berikan lagi untuk forum seperti ini kita akan adakan lagi diskusi-diskusi seperti ini biar dialognya makin banyak seperti harapan Pak Iwan jadi Pak Iwan tadi menyampaikan dialog kemudian yang saya ingin tekankan lagi tadi Pak Andi Eka menyampaikan visi 2030 kita sebagai Ocean State jadi ini menegaskan kembali cita-cita Pak Presiden ketiga kita Pak Habibie pada tahun 95 menegaskan bahwa Indonesia sebagai benua maritim nah ini nyambung ke sana jadi sangat tepat yang disampaikan oleh Pak Andi Eka jadi memang sangat luar biasa para penanggap kita hari ini ya mulai dari sumber-sumber gempa adanya keterusan Sumateran Fort sampai ke Palung Jawa kemudian adanya upaya teknologi artificial intelligence untuk pemodelan tsunami kemudian dari segi pendidikannya dialog kemudian dari segi sosial komunikasinya dan kemudian dirangkum secara sempurna oleh Pak Andi Eka untuk itu kami atas nama tim penyusun buku Bu Ira Pak Oni saya dan Mega mengucapkan banyak terima kasih kepada para penanggap juga kepada Bapak Deputi TPSA yang telah membuka acara ini dan juga kepada para peserta yang sangat luar biasa yang mentok di sekitar 80-an mulai dari pukul setengah 2 sampai sore ini hampir jam 5 waktu Indonesia Barat dan mungkin sudah malam di waktu Indonesia Timur dan juga Bu Irina di Jerman sukses terus sekolahnya di Bon terima kasih banyak untuk itu secara formal acara ini kami sudah sampai sekian dan silakan kalau paman mau ada diskusi secara non formal lanjut karena zoom ini bebas sampai capek gitu ya silakan untuk itu atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan oh ya materi sudah di upload materi sudah lengkap dari para penanggap bukunya juga eh bukunya karena gak gratis ya karena Bu Ira terbitkan melalui penerbit kandisius jadi jadinya e-book dan bisa dibeli dari Gramedia ya linknya juga sudah disampaikan di chat kalau materi dari para penanggap sudah tersedia di berkas BPPT sertifikat juga linknya sudah dikirim di website PT PSW kami mengucapkan banyak terima kasih hanya itu bentuk apresiasi kami dari panitia sekali lagi salam sehat salam hormat buat Bapak Ibu sekalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore aplos buat kita semua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh bersama dulu Pak oh iya oh iya bersama silahkan Pak Rudi silahkan kameranya dinyalain semua kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Robi dan Mbak Zilda dari PT PSW BPPT yang memfasilitasi acara dari siang sampai sore hari ini mulai dari pembuatan sertifikat dan seterusnya lengkap semua terima kasih Mbak Zilda dan Pak Robi hari libur lagi ya hari libur lagi iya kalau hari kerja hari kerja bisa pakai tugas BPPT hari libur gak bisa bangkanya pakai udah di top right udah dikasih apa Pak Robi 1,2,3 nya kok ada yang kepalanya kebalik-balik tuh bentar ayo udah naan perut nih udah naan perut iya ya 1,2,3 dan alhamdulillah akibat kemajuan ilmu TIK apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi jejak digital ya Pak Robi jadi ada di Youtube nanti ya channelnya siapa Yabi ya bukan Mabin di channelnya Yabi jadi ini merupakan salah satu upaya untuk meliterasikan apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan jadi bisa ditonton di waktu-waktu selanjutnya jadi knowledge management namanya knowledge di dokumentasi kita sebetulnya di ilmu pengetahuan teknologi kita tuh gak kita membutuhkan banyak orang menjadi influencer ya siap jadi sebetulnya si influencer tapi dikira ilmu pengetahuan teknologi untuk meliterasi itu nah sekarang bagaimana gak bentuk itu kamu bisa jadi gini Pak Pak Ituan jadi ini Pak Agustan ini punya namanya Mabin Channel Mabin Channel itu teman-teman dalam bidang remote sensing dia mengadakan kegiatan seperti ini tapi semua berhubungan remote sensing itu udah lebih dari seribu artinya udah dimonetize artinya sebentar lagi kalau mau 10 ribu atau 100 ribu subscriber jadi orang itu kebanyakan gampang mau dateng karena memang sekarang udah bukan medianya TV lagi medianya ini nah kalau kami ada lagi Iabi saya kebetulan kalau saya kan aktifnya di Iabi Iabi juga udah mungkin udah 5 ribu hari ini artinya juga udah udah cukup lumayan padahal rata-rata di videonya itu rata-rata 3 jam kayak gini jadi kalau yang namanya itu kita udah dapet influencer ada teman dari LIPI namanya Agus Vanar Sukri dia cuma khusus topik yang menarik buat dia adalah topik tentang inovasi misalnya jadi diskusinya hanya inovasi dan memang untuk bikin kompetensi sekarang ya tadi topiknya fokus nah kita harusnya para science communicator kayak Bu Irina itu ya kurang lebih membuat hal-hal ini lebih accessible to masyarakat karena kalau enggak kita bisa disalahkan bahasanya bahasa simulasi kok bahasa model kok jadi bukan salahnya kita tetapi kan mau enggak mau hidup di dunia di daerah di negara di lingkungan yang literasinya kurang mau enggak mau kita punya responsibility sebagai ilmuwan kan bahwa bahasa kita rupanya enggak sama itu aja itu yang sebagai influencer emang yang kita lakukan Pak Ituan termasuk ide mengadakan ini karena Pak Agustan tahu bahwa influencer itu ternyata cukup powerful sebagai informal informal ya memberi informasi nah kalau itu bisa dilakukan oleh Agustan dan teman-teman untuk setiap jenis isu ya pendekatan-pendekatan seperti itu ini kan tsunami kita bicara banjir bicara apalah macam-macam sampai yang kayak covid sendiri dan sebagainya tapi yang si publicnya itu baru oh gitu ya kira-kira gitu nah ini yang yang sebetulnya kita ada gapnya disitu jadi memang asas percana mengatakan sebetulnya kita butuhkan adalah influencer jadi si buat saya memang segmennya tidak terlalu besar tapi ini ada dan tentu segmennya itu bisa berkembang dari kita bagaimana mengkomunikasikan ya buat saya itu jadi memang menarik Pak jadi kalau sekarang ini yang nonton mungkin cuma 100 tapi misalnya tau-tau orang pengen merasain ada kapal selem di Jawa semua orang ketika Tris tau-tau viral tuh videonya Pak Iyung yang juga pernah nyelem di kapal itu mungkin satu bulan lagi jadi hebatnya ketika ada dokumentasi video yang sekarang ini bisa jadi viral kalau kita tau mungkin seminggu yang lalu ada apa namanya kue Mang Dading apa Iron Man Iron Man kue Dading Mang Oleng itu kan viral tapi belum tentu sebulan dari sekarang orang-orang masih inget justru itu itu yang saya bilang sama kebayang gak pada waktu Iyung turun pada waktu itu dia sebetulnya terdapat bintang paling tinggi di angkatan laut karena orang pertama masuk Palung masuk Palung Trenj ke-2000 itu event nebi sendiri belum pernah itu nah kita kurang mengangkat mengkomunikasikan itu ke publik si Iyung sebagai saintis yang begitu jadi ketiknya ke resitinya dan sebagainya itu apresiasi kita sebagai publik ini itu masih kurang itu yang buat saya walaupun tarwannya yang awal ya mungkin kalau para peneliti merasa minder kali ya gak berani ngomong atau mengangkat ini selalu low profile gitu gayanya itu kasihannya Bu Irina nah kalian-kali inilah yang sebetulnya dikomunikasikan dengan teman-teman tadi orang-orang politikasi oh ini udah tau tuh kayak Ibu Irina tadi sebetulnya meleverage itu itu yang yang pantangannya itu di hidup kita tuh kelewat sebetulnya ivory tower jadi kelewat tinggi sebenarnya sebenarnya gak juga Pak yang terjadi memang karena kita gak punya media jadi misalnya Pak Iyung Pak Wijokongko ini kan sering ngetop dimasukin di media tapi di media berapa lama diwawancarain satu jam keluarnya cuma 30 menit atau 10 menit 15 menit padahal kalau bikin Youtube sendiri Pak Iyung bisa menjelaskan tuh semua fenomenanya berjam-jam sejam dua jam tiga jam di channelnya sehingga gak ada orang salah interpretasi tapi itu yang harus dilakukan masih saya yang kamu katakan sekarang opsinya kita punya channel sendiri gitu loh Pak tapi di bidang knowledge masih masih seperti itu betul sehingga gak bisa ada orang menyalahkan sampai kalau ada orang menyalahkan gak ngerti istilah itu kan cuman simulasi atau seperti saya tadi itu kan skenario jadi skenario yang harus Anda siapin untuk mengantisipasi bukan saya memprediksi untuk membuktikan bahwa kita udah bilang begitu ya ada videonya ada channelnya sehingga kita bisa gak salah itu memang harus dilakukan oleh komunitas jadi hari ini kan hari komunitas kan saya menceritakan tadi Pak Iyung dan Pak Wijo Kongko karena apa yang dilakukan Pak Wit mungkin seminggu dua minggu yang lalu hampir sama pernah terjadi tahun 2018 namanya Pak Wijo tahun 2005 namanya Pak Iyung iya kan sama kan iya tapi kan kesulitannya tidak semua orang punya memori Pak justru itu makanya sekarang daripada Hatta Halilintar mendingan Wijo Kongko atau Onido yang enggak tadi kita bilang kan Anunya beda kita tidak untuk bersaing tapi untuk berbeda artinya memungkinkan sekarang movement itu makanya bahwa saya itu jadi sangat penting gerak kamu itu di IAB dan sebagainya menurut saya sekarang itu enggak bayangkan tuh Pak 20% sekarang yang langsung kita melihat TV enggak ada tuh enggak ada enggak ada TV itu semuanya pakai gadget semua jadi ini memang ada satu genera lain yang kamu katakan itu benar jadi influencer aja jadi jadi ada satu fenomena lagi Pak yang paling penting jadi kalau di para youtuber para social media istilahnya collab collaboration kalau kita itu maksudnya Pak Wijo Kongko Bu Irina Pak Irwan Melano ITB MEPIN BPPT IAB kalau bisa bersama-sama bentuk itu bisa attract followernya lebih banyak lebih accessible karena memang kan orang yang yang sekarang bapak nonton itu namanya populer apa budaya populer lah kalau di kita kan budaya saintifik dengan sendirinya orangnya kecil tapi kalau kita ngomongin budayanya nggak cuma ngomongin tsunami gempa kebencanaan ilmu social science dan lain-lain itu makin lama makin besar sehingga juga audiensnya lebih besar yang harus dilakukan hari ini ya itu karena memang yang ternyata lebih punya power kalau bapak kan lihat bahwa yang punya power ya orang-orang yang punya channel yang punya channel kita yang paling penting punya channel dan sebentar lagi kalau IAB udah 5 ribu BPPT udah ribuan Agustan udah 5 ribu juga tukatnya MAPIN bukan Agustan MAPIN MAPIN baru seribu Pak makanya kita banyak-banyak kolaborasi jadi khusus masalah teknologi pengindiran jauh kita dukungnya lewat channel MAPIN makanya kita banyak-banyak cari teman nih katanya banyak teman banyak kerjeki Pak On jadi Pak Pak Ituan kan MIPA ya MIPA UI kan boleh kerjasama bareng sama kita lah oh iya kan kita pernah bicara data science eh On ya siap ini itu talenta kamu On yang bisa mengkolamodin semua itu itu gak semua juga setiap orang bisa tapi talenta kamu dengan konfis karaktini itu seharusnya makin keluar On siap itu itu Pak Agustan dan Bu Anu Bu Yra itu yang saya tahu Oni nih Oni itu memang gak uluan dan dia bisa mengkolaborasikan itu mengintegrasikan itu yang kemudian siap siap ayo mantap ini ini suatu suatu apa namanya ide-ide baru yang harus kita lakukan terus di any di any sektor gitu tidak hanya di kebencanaan setiap apa yang dilakukan oleh kadang-kadang lah oleh PTPSW misalnya oleh PTPSA dan di luar itu juga mungkin harus kita memang menarik Pak Yung kalau dulu Pak Yung dan Pak Itwan dulu istilahnya triple helix cuman academy business government hari ini namanya pentahelix artinya semakin banyak jadi harus sama media sama parlement sama masyarakat ya masyarakat jadi jauh lebih banyak lagi itu yang menyebabkan gak mungkin benderanya cuman ITB aja BPPT universitas MAPIN lebih banyak karena bisa lebih banyak apa namanya istilahnya bisa follow komunitasnya semakin besar karena sekarang kan udah interlink tapi ngomongnya juga udah gak bisa terlampau monodisiplin jadi ngomonginnya hal-hal nya udah harus agak lengkap mau gak mau kecerdasan yang lain lah kecerdasan yang sekarang mungkin dibilang oleh Pak Pak Menteri Dick Booth itu apa namanya critical reasoning liberal arts jadi ya liberal arts kata pendidikan yang harus menjawab ya 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 kita juga mengatakan seperti itu pendidikan yang harus memberikan cikap bawa ban saya juga izin ya siap siap sudah kese makasih makasih Pak Iri terima kasih makasih Pak Iri ya bersagustan sukses terus assalamualaikum sukses waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akhir ya pak makasih Pak Rupi makasih banyak makasih banyak Pak Iduan Pak Hary Subagio terima kasih Pak Wijo Kongko oh ya Pak Iri terima kasih Pak Iri Subagio yang kasih tugas kita pertama kali bujiran sukses bujiran Pak Iri buat saya Pak Fajar sama Pak Idu ayo sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi atau Pak Pak Robi matiin semua atau matiin live-nya aja Pak Oni masih mau lanjut kalau saya cumpi ngomong Pak Agustan itu belum sholat belum sholat